Seribu kaki jauhnya, rumah-rumah dapat terlihat samar-samar di lautan kabut ungu. Dengan target yang jelas, tubuh Zhang Fan bergerak, dan aliran cahaya melintas. Ketika dia muncul kembali, dia sudah melangkah keluar dari ladang bunga. Ketika ia mendarat, ada beban di bawah kakinya. Itu bukan lagi tanah lunak yang akan meninggalkan lubang ketika ia menginjaknya. Sebaliknya, itu seperti tanah kuning padat, sekeras lempengan batu. Di depannya, semuanya menjadi jelas. Sebuah desa yang terdiri dari rumah-rumah sederhana dan kasar muncul di depannya begitu saja. Lumpur kuning dicampur dengan batu pecah sebagai alasnya, dan tanah padat sebagai keempat dindingnya. Atapnya ditutupi dengan cabang-cabang kabut ungu. Meskipun tidak ada akar yang menopangnya, mereka tetap mekar dengan keras kepala. Mengesampingkan kabut ungu, jika dilihat dari sisi lain, tempat ini tidak jauh berbeda dengan desa biasa di dunia luar. Jika melihat ke sekeliling, setidaknya ada beberapa ratus rumah. Pada puncaknya, setidaknya akan ada seribu orang yang tinggal di sini. Awalnya, ketika desa kecil seperti itu tiba-tiba muncul di ladang tanaman obat, seharusnya sangat mudah untuk menemukannya. Namun, kabut ungu di sekitarnya terlalu pekat dan tinggi. Itu seperti rumah kayu kecil yang tersembunyi di hutan besar. Bahkan pemburu yang paling berpengalaman pun akan merasa sulit untuk menemukannya. Berdiri di tempat dan melihat sekeliling, Zhang Fan memiliki pemahaman umum tentang situasi tersebut. Kemudian, dia berjalan ke desa dengan langkah lebar. Sepanjang jalan, apalagi suara manusia, tak terdengar suara ternak, anjing, atau sapi. Suasana sunyi, seolah-olah desa itu telah tertidur lelap. Desa ini memang sedang tertidur lelap, dan tidak akan pernah terbangun lagi. Berjalan sampai sekarang, Zhang Fan menghela nafas dan berhenti. Desa ini jelas telah hancur sejak lama. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sini sama sekali. Berjalan di sekitar, perasaan sepi dan sedih memenuhi udara. Itu seperti orang tua yang menghadapi senja, menyebabkan seseorang merasakan kesedihan. Tidak perlu melihat ke sekeliling. Hanya dengan melihat halaman kecil di samping Zhang Fan, orang bisa tahu bahwa desa ini sudah mati. Pintu kayu rumah utama telah hancur berkeping-keping. Tampaknya seekor binatang buas telah menerkam dan dengan mudah mencabiknya. Di sisi pintu kayu, kisi-kisi jendela telah ditembus, memperlihatkan sebuah lubang seukuran bahu manusia. Melalui lubang itu, orang dapat melihat bahwa bagian dalam ruangan itu berantakan, seolah-olah badai yang dahsyat telah lewat. Di bawah kisi-kisi jendela, sebuah tangki air setinggi dadanya ditempatkan. Badan tangki itu ditutupi retakan es yang rapat, bercampur dengan lubang-lubang sporadis, dan orang bisa melihat samar-samar melalui tangki ke dinding di belakangnya. Semua ini menggambarkan dengan jelas kata, Bobrok, belum lagi lapisan debu tebal di atas segalanya. Tidak mungkin hal ini terjadi tanpa akumulasi beberapa tahun. Zhang Fan berhenti sejenak di halaman. Melihat tidak ada lagi yang bisa dilihat, dia bersiap untuk pergi. Sepanjang jalan, dia hanya melihat jejak kakinya sendiri di tanah yang berdebu. Tidak ada jejak yang berantakan seperti sebelumnya. Baru kemudian dia ingat bahwa dia baru saja melihat desa kecil itu. Dia menganggapnya biasa saja dan tidak memperhatikan tanah dengan saksama. Dia lalai. Tepat saat dia hendak kembali ke pintu masuk desa untuk mencari, dia tiba-tiba mendengar serangkaian suara, peng-peng-peng, seolah-olah ada sesuatu yang menghantam dinding batu dengan keras. Ada juga suara gemuruh samar yang bercampur. Ekspresi Zhang Fan berubah. Setelah menentukan arah, dia segera berubah menjadi aliran cahaya dan langsung melewati langit di atas desa kecil itu. Sesampainya di sana, dia melihat sebuah bangunan batu yang menyerupai kastil berdiri di depannya. Melihat jejak waktu, bangunan itu sudah ada di sana sejak lama. Kemungkinan besar itu adalah kediaman Sutong di masa lalu. Orang ini menyembunyikan guanya seperti lubang tikus di luar. Dia benar-benar tahu cara berpura-pura di depan para dukun itu. Melihat kastil ini, Zhang Fan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Di arah kastil, seharusnya ada pintu batu. Namun, saat ini, pintu itu telah berubah menjadi pecahan-pecahan dengan ukuran yang berbeda-beda. Pada pecahan-pecahan itu, ada banyak bekas cakaran sedalam satu inci, seolah-olah binatang buas seperti harimau terus-menerus menggaruknya. Ini mungkin sumber suara tadi. Melalui pintu batu, terdengar suara gemuruh dari kedalaman kastil. Suaranya serak dan menggema, dan kemarahan di dalamnya tidak dapat disembunyikan. Jelas bahwa mereka belum mencapai tujuan mereka. Masih ada waktu. Semangat Zhang Fan terangkat tinggi. Dia tidak tinggal lebih lama lagi. Mengikuti arah suara gemuruh, dia langsung melewati sembilan tikungan dan belokan lorong. Kecepatannya begitu cepat sehingga seolah-olah dia telah menabrak tembok. Ketika dia hampir menabrak tembok, dia hanya menggunakan telapak tangannya untuk meminjam kekuatan dari tembok dan kemudian berbalik lurus. Kecepatannya memang tidak sia-sia. Pada akhirnya, ia melihat sosok manusia merangkak, terus-menerus mengaum ke arah dinding. Pada saat yang sama, suara, sasa-sasa, terus terdengar, tetapi itu adalah cakar tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menggaruk dinding. Kulit dinding terkelupas, dan serpihan batu beterbangan, juga mengikuti garis besar dinding, samar-samar memperlihatkan penampakan sebuah pintu. Tampaknya itu adalah pintu rahasia, dan dia tidak tahu bagaimana monster-monster ini menemukannya. Ledakan. Suara keras terdengar lagi, itu adalah pintu rahasia yang runtuh akibat hantaman monster yang memimpin dan jatuh dengan keras ke tanah. Ada gema terus-menerus di kastil. Monster terdepan tiba-tiba berdiri, meraung dan memukul dadanya, seolah-olah sedang pamer dan memberi semangat. Singkatnya, dengan gerakannya, semua monster di sekitarnya juga berdiri, dan raungan mereka mengguncang langit, hampir meredam gemah. Kali ini, suara gemuruh itu terdengar jelas oleh Zhang Fan, tetapi tidak setidak berarti sebelumnya. Suaranya samar-samar, seperti kata, makan. Tidaklah aneh jika mereka berteriak, makan. Melihat gerakan mereka, jelas bahwa mereka masih memiliki sedikit kebijaksanaan. Yang mengejutkan Zhang Fan adalah pengucapan kata ini. Katanya itu adalah kata, makan, tetapi sebenarnya dia tidak yakin, karena dasar penafsirannya adalah pengucapan bahasa kuno. Ini agak aneh. Sekelompok monster berteriak meminta makanan dalam bahasa kuno. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu sangat aneh. Dia pikir dia salah dengar, atau hanya kebetulan saja, tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuktikan bahwa penafsirannya tidak salah. Setelah monster yang memimpin memukul dadanya untuk melampiaskan amarahnya, ia berdiri tegak dan melangkah ke pintu rahasia. Monster-monster lainnya mengikuti dari belakang dan menyerbu masuk. Begitu mereka masuk, suara yang sangat lembut terdengar dari dalam. Paman Li. Paman Chen, Kakak Wang, Bibi. Kalian. Jangan datang, jangan. Pada akhirnya, suaranya samar-samar terdengar seperti isak tangis. Meski begitu, suaranya masih semanis burung lark dan sejelas burung bulbul. Di kastil yang gelap ini, di tengah gemuruh yang dahsyat, suaranya sangat menyenangkan di telinga. Mendengarnya akan membuat hati seseorang tergerak, berharap dia bisa menyanyikan sebuah lagu. Agaknya, itu juga akan menjadi suara yang bertahan lama. Ketika suara ini memasuki telinga Zhang Fan, jantungnya berdebar kencang. Ada rasa suka pada suara yang indah itu, tetapi lebih dari itu, dia terkejut. Suara gadis muda ini sebenarnya berbicara dalam bahasa yang mirip dengan bahasa kuno, mirip dengan kata, makan. Saat ini, keadaan gadis itu sedang tidak baik. Bagaimanapun, betapapun indahnya suara itu, tidak dapat menenangkan rasa takutnya saat ini, juga tidak dapat menyelesaikan krisis di depannya. Di balik pintu rahasia, di sebuah ruangan batu yang luas, seorang gadis berusia 14 atau 15 tahun berjongkok di sudut, menggigil. Matanya yang indah berair, tetapi dia tampaknya menahan sesuatu, tidak membiarkan air matanya mengalir. Gigi-giginya yang halus menggigit bibir bawahnya rat-rat, semburat merah cerah mewarnainya, bagai kelopak bunga yang berguguran, mempesona dan menyelaukan dengan keindahan yang menyentuh hati. Mendengar suaranya, para monster yang dipanggil paman dan bibi oleh wanita muda itu menjadi semakin bersemangat. Mereka mendesis dan ke-10 jari mereka yang setajam pisau menusuk tubuh wanita muda itu dengan teratur. Seolah-olah mereka hanya butuh sekejap untuk mencabik-cabiknya dan melahapnya. Ah! Melihat ujung-ujung jari hitam itu, seperti cakar elang, dengan cepat menusuk ke arahnya, ujung yang tajam terus membesar di depan matanya, mengaduk angin halus yang menusuk matanya. Air mata yang telah lama ditahannya terstimulasi oleh ini dan segera mengalir keluar, mengalir di wajahnya yang cerah dan bersih. Ketakutan di hatinya tidak dapat lagi ditahan. Gadis itu menjerit dan menutup matanya rapat-rapat, seolah-olah dia bisa menghindari mimpi buruk ini. Awalnya, ia hanya berpikir untuk melarikan diri saja, tetapi setelah gadis itu memejamkan matanya, hal itu tampaknya menjadi kenyataan. Satu nafas, dua nafas, tiga nafas. Dalam kegelapan yang tak terbatas, gadis itu tanpa sadar menghitung dalam diam. Rasa sakit dan nyeri yang ia bayangkan tidak kunjung datang. Sebaliknya, suara gemuruh yang tak henti-hentinya itu berhenti tiba-tiba, dan semuanya menjadi sunyi. Seolah-olah dia telah kembali ke tubuh ibunya. Dalam sekejap, gadis itu hanya merasakan embusan kehangatan dan embusan rasa aman. Dia tidak dapat menahan erangan dan perlahan membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dia kebetulan melihat jari ramping dan kuat perlahan-lahan menarik keluar dari belakang leher, paman li. Tidak ada jejak kotoran, hanya kilatan cahaya merah. Cahaya merah ini menyilaukan dan hangat, seperti perasaan aman tadi. Selama proses pencabutan jari, semua monster tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka ditekan oleh suatu kekuatan tak kasat mata. Ketika jari dicabut sepenuhnya, dengan suara, huh, lebih dari 10 bola api terbakar dan padam. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Ketika gadis itu membuka matanya lagi, tidak ada jejak monster, hanya lebih dari 10 tumpukan abu yang menumpuk di tanah. Monster yang mengerikan sekali, berubah menjadi abu begitu saja. Gadis itu mengusap matanya karena tak percaya. Tak lama kemudian, Rau terkejut dan kagum muncul di matanya saat dia menatap sosok tinggi di depannya. Pada saat yang sama, Zhang Fan juga menatap gadis di depannya yang baru saja diselamatkannya dari cakar monster. Poni gadis itu tampak basah oleh keringat, tersibak di kedua sisi, memperlihatkan lengkungan dahinya yang indah. Di tengah dahinya, dari alis hingga garis rambut, bunga anggrek ungu mekar. Garis-garisnya indah dan jelas, tercetak di dahi, kontras dengan kulitnya yang sebening kristal. Untuk sesaat, tidak jelas siapa yang membuat siapa. Yang terasa hanyalah kulit seputih salju dan bunga anggrek ungu saling memantulkan, kemurnian kekanak-kanakan dan keanggunan yang matang saling terkait, langsung meledak dengan kecantikan yang tak terbatas dan mempesona. Tidak hanya tenang, tetapi juga menari di dunia. Bahkan Zhang Fan pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terpana pada pandangan pertama. Keindahan yang unik itu seperti saat pertama kali ia melihat Xian Xing, langsung meletus bagai air pasang, menenggelamkan siapa saja yang melihatnya. Ah! Gadis itu menyadari bahwa Zhang Fan sedang melihat bunga anggrek ungu di dahinya dan berseru. Dia buru-buru menyekap poninya untuk menutupinya. Reaksinya bukanlah rasa malu, tetapi rasa malu, seolah-olah yang terekspos bukanlah kecantikan yang menggetarkan jiwa, tetapi bekas luka yang buruk rupa. Zhang Fan tersenyum dan tiba-tiba berkata, bagus sekali. Gadis itu berhenti dan menatapnya dengan heran. Aku bilang sangat cantik. Zhang Fan mengulanginya lagi, dan sesuai keinginannya, dia melihat wajah cantik seolah terbebas dari beban berat. 202. Anggrek ungu, keindahan lembah terpencil. Setiap garis akan menggambarkan keindahan yang anggun dan tenang. Setelah ragu-ragu sejenak, sepasang tangan putih ramping meluncur turun, memperlihatkan anggrek ungu itu ketatapan Zhang Fan sekali lagi. Setiap kelopak, setiap akar, dan bahkan setiap tetes embun membentuk garis-garis ungu yang menutupi tubuh monster itu. Bedanya, di wajah gadis ini, garis-garis ini tampak dikendalikan oleh semacam kekuatan. Bukan saja tidak menyebar, tetapi juga membentuk kecantikan alami. Tidak heran dia berusaha keras menutupinya, takut orang lain akan melihatnya. Zhang Fan mengerti dan mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat pola ini, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Sebelumnya di kebun herbal, mereka bertiga yakin bahwa Zhiyun, Liulan, dan binatang bermutasi itu terinfeksi oleh semacam aura khusus. Namun, ini hanya tebakan. Dengan kepekaan dan kepekaan spiritual seorang kultifator pendirian fondasi, mereka masih belum dapat merasakan dengan jelas situasi spesifik dari aura itu. Namun kini berbeda. Sebelumnya, perhatiannya teralih oleh monster dan gadis di depannya. Kini setelah ia tenang, ia menyadari bahwa tubuhnya dikelilingi oleh aura khusus. Aura itu sedingin yinki yang ekstrim, dan mengandung panas yang tak tertahankan dan ganas. Yin dan yang berpadu, dingin dan panas silih berganti. Ia langsung merasa tidak nyaman. Sambil menarik nafas dalam-dalam, cahaya merah menyala dan menyelimuti tubuhnya. Baru kemudian perasaan aneh itu menghilang. Zhang Fan diam-diam terkejut. Aura ini terlalu kuat, meskipun tidak dapat dilihat dengan segera, jika dia terkikis olehnya dalam waktu lama, bahkan dia mungkin tidak dapat menahannya. Setelah merasakannya sejenak, tatapannya terfokus dan tiba-tiba dia melihat ke sudut ruang rahasia. Ada batu besar yang menghalanginya, seolah-olah itu adalah tembok biasa. Biasanya, dia mungkin tidak menyadari apapun, tetapi karena dia telah merasakan aura aneh ini, tentu saja dia tidak dapat menyembunyikannya dari inderanya. Di balik batu besar itu, auranya paling pekat. Ada gelombang samar yang keluar darinya, seolah ada sesuatu yang tersembunyi. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan melangkah maju dan menekan satu tangan pada batu besar itu. Awalnya, dia tidak melakukan apapun, tetapi dia menggunakan indera ketuhanannya untuk menyelidiki situasi spesifik di balik batu besar itu. Namun, situasinya berubah dengan cepat. Saat indera ketuhanannya menyelidiki, dia melihat pandangan aneh muncul di matanya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang aneh. Segera setelah itu, tanpa penundaan, seluruh telapak tangannya tiba-tiba mengeluarkan suara, C, seolah-olah dia sedang menekan tahu, dan langsung tenggelam ke dalam batu besar. Kemudian, ada semburan cahaya merah, dan seluruh batu besar itu tampak terlempar ke dalam magma dalam sekejap. Batu itu dengan cepat mencair dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap, hanya tersisa genangan air merah. Zhang Fan segera melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, sebuah ruangan luas muncul di depannya. Saat itu, gadis itu baru saja pulih dari keterkejutannya. Ia perlahan berdiri sambil berpegangan pada dinding. Mungkin karena ia berjongkok dalam waktu lama, bahunya gemetar seperti rusai yang ketakutan. Kemudian dia terhuyung-huyung dan berjalan cepat ke sisi Zhang Fan. Dia mengulurkan tangan dan mencengkram ujung pakaian Zhang Fan, seolah-olah dia takut Zhang Fan akan melarikan diri. Dari tadi sampai sekarang, suara indah seperti burung bulbul itu tidak muncul. Sepertinya dia terlalu takut dan kehilangan suaranya untuk sementara. Ekspresinya yang lembut dan menyedihkan membuat hati orang-orang melunak. Lengan baju Zhang Fan bergetar, tetapi dia segera berhenti bergerak. Dia tidak menghindarinya dan membiarkannya meraihnya. Jelas bahwa ruas-ruas jari kedua tangannya yang kecil sedikit pucat. Seolah-olah dia tidak meraih lengan baju yang tipis, tetapi sedotan penyelamat hidup. Fiuh! Di ruang rahasia yang sunyi, terdengar suara desahan lega yang panjang. Desahan itu bergemas sesaat, menyingkirkan banyak debu. Bahu gadis yang tegang itu melunak, dan seluruh tubuhnya juga rileks. Sepasang mata besar yang indah menoleh ke ruang batu yang luas yang terungkap setelah batu besar itu pecah. Matanya menampakkan nostalgia dan kegembiraan. Hah! Zhang Fan melihat reaksinya dan tahu bahwa dia pasti pernah ke sini sebelumnya. Jantungnya berdetak kencang, tetapi langkah kakinya tidak berhenti. Dia berada di depan, dan gadis itu berada di belakang. Keduanya melangkah ke ruang batu. Begitu dia masuk dan melihat sekeliling, tatapan Zhang Fan tiba-tiba terfokus ke bagian tengah ruangan batu, dan ekspresi terkejut dan gembira yang tidak bisa lagi disembunyikan muncul di wajahnya. Sebelumnya, ketika dia menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki di balik batu besar itu, meskipun dia tahu sesuatu, dia tidak yakin. Sekarang setelah dia melihatnya, dia yakin. Susunan teleportasi. Pada saat ini, di tanah di tengah ruangan, ada susunan teleportasi besar. Secara samar, pada garis-garis rumit susunan teleportasi, ada jejak yinki yang terjalin. Panas di dalamnya bahkan bersinar dengan cahaya merah gelap dalam dinginnya, seolah-olah magma mengalir di bawah tanah. Susunan teleportasi ini ternyata menjadi sumber dari semua aura aneh. Aura di atasnya begitu tebal hingga hampir terkondensasi. Pada saat ini, tanpa semua penyembunyian, dengan kultivasi Zhang Fan, dia masih merasakan sedikit rasa dingin dan panas dari permukaan tubuhnya. Ini adalah kedua kalinya dia melihat susunan teleportasi, dan itu bukan versi miniatur susunan teleportasi di pasar Lin Hai. Itu adalah diagram susunan teleportasi kuno yang sebenarnya. Dengan rasa gembira di dalam hatinya, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak berjongkok dan menekan satu tangan ke tanah untuk memeriksanya dengan saksama. Susunan teleportasi ini tampak cukup lengkap. Setiap garisnya sejelas bunga anggrek di dahi gadis itu. Sekilas, seperti langit berbintang yang misterius dan tak terduga, membuat orang-orang terpesona untuk sementara waktu. Kultivasi formasi Zhang Fan biasa saja, dan dia tidak bisa melihat sesuatu yang terlalu mendalam. Dia hanya tahu secara kasar bahwa formasi ini sama dengan yang pernah dia lihat sebelumnya. Itu adalah formasi teleportasi dua arah. Mengenai kemana arahnya dan seberapa jauh, dia tidak tahu. Matanya menjauh dari inti susunan dan beralih ke delapan sudut susunan teleportasi. Setelah melihatnya dengan saksama, Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dan diam-diam merasa menyesal. Di sudut-sudutnya, delapan alur terlihat jelas. Dilihat dari ukurannya, alur-alur itu berbentuk batu roh. Di tepi alur, ada tumpukan bubuk yang berserakan, seolah-olah ada sesuatu yang meledak dan pecah menjadi bubuk. Meski begitu, setiap partikel bubuk masih berbentuk poligonal, seperti es, dan berwarna-warni. Setidaknya batu roh kelas atas. Zhang Fan menghela nafas. Itulah sebabnya, jika ada delapan batu roh tingkat atas yang lengkap, dia dapat mengaktifkan susunan teleportasi ini dan melihat dunia seperti apa yang tersembunyi di baliknya. Tetapi saat ini, dia hanya bisa menyerah. Tepat saat dia merasa menyesal, dia tiba-tiba merasakan tangannya bergetar. Melihat ke bawah, ternyata gadis itu yang sedang menggoyangkan lengan bajunya. Kakak, apa yang sedang kamu lihat? Tanya gadis itu polos. Suaranya masih merdu dan indah, membuat orang-orang terbius. Kakak, Zhang Fan tertawa dan menggelengkan kepalanya, tidak ada. Kemudian hatinya tergerak. Melihat gadis itu sudah jauh lebih tenang, dia tidak bisa melihat ekspresi ketakutan sebelumnya. Jadi, dia bertanya dengan lembut, siapa namamu? Lebih tua. Gadis itu mengumpulkan keberanian untuk menatapnya dan berkata dengan takut-takut. Su Waner. Lalu, seolah teringat sesuatu, dia menekankannya lagi dengan nada serius, seolah nama ini sangat penting baginya. Siapa Su Waner? Mata Zhang Fan menyipit dan bertanya, nama keluarga musuh. Ya. Waner menganggup dengan keras dan membawa sudut pakaian Zhang Fan ke sudut ruangan. Ada sebuah gulungan yang tergantung di dinding. Sebelumnya, perhatian Zhang Fan tertarik oleh susunan teleportasi, jadi dia tidak menyadarinya. Itu ayahku, nama keluarganya Su, dan dia dipanggil Su Uji. Waner menatap laki-laki dalam gulungan itu dengan penuh kekaguman dan berkata dengan nada yang sangat bangga. Saat ini, keringat di dahinya sudah sedikit mengering, dan poninya kembali terurai, menutupi bunga anggrek ungu. Dia kehilangan sifat arogannya, dan seperti gadis biasa dan naif, dengan bangga memamerkan ayahnya kepada orang lain. Hem. Namun, Zhang Fan tidak sempat memperhatikan ekspresinya. Dia melirik lukisan itu sejenak, dan ekspresi acu-ta-acuhnya langsung menghilang, digantikan oleh secercah keseriusan. Pada gulungan itu, seorang pria parubaya yang tampan melayang di udara. Di belakangnya terdapat pemandangan luas dan aneh yang menempati lebih dari 70% dari seluruh ruang gulungan itu. Pemandangan itu tebal dan berat, dan detailnya sangat teliti. Sekilas, orang bisa tahu bahwa pelukis itu mengerahkan seluruh tenaganya. Sedangkan pria itu sendiri, tampak seperti dia hanyalah sebuah foil. Pilar api raksasa berada di tengah gulungan itu. Sekilas, pilar itu tampak seperti gunung berapi yang meletus, terus-menerus memuntahkan cahaya dan panas yang tak berujung, membelah seluruh dunia. Namun jika diperhatikan lebih dekat, ternyata tidak demikian. Pilar api itu menghubungkan langit dan bumi, bagaikan pilar raksasa yang menopang langit. Di bawahnya, samar-samar terlihat garis besar sebuah kota. Jika membandingkan pilar api itu dengan pemandangan di sekitarnya, terlihat bahwa kota itu sangat besar, bagaikan seekor binatang buas yang mengerikan sedang berjongkok. Cahaya dan panas yang dipancarkan pilar api itu mirip dengan cahaya yang dipantulkan oleh topan pilar langit. Keduanya berasal dari dekat hingga jauh, dengan warna yang berbeda. Di bawah cahaya yang menyilaukan di dekatnya, ada tembok kota besar yang mengelilingi kota-kota kecil, lahan pertanian, dan desa-desa. Lebih jauh lagi, cahaya itu melemah lapis demi lapis, dari pijar menjadi merah tua dan kuning redup, dan akhirnya ditelan oleh itu berada diselimuti oleh lingkaran cahaya besar seperti senja, yang memantulkan sebagian besar wajahnya. Alisnya berkerut rapat, dan matanya bingung dan sedih. Jelas bahwa ia telah melewati masa jayanya. Saat pertama kali melihat pemandangan itu, ekspresi Zhang Fan berubah. Hanya dengan beberapa sapuan, aura yang luas, menakjubkan, dan mematikan itu terungkap sepenuhnya. Ketenangan semacam itu tampaknya merupakan akumulasi dari sejarah yang panjang, dan itu tidak palsu. Diam-diam mengingatnya di dalam hatinya, perhatian Zhang Fan kembali pada lelaki dalam lukisan itu. Meskipun tinta yang digunakan tidak banyak, lukisan itu mengungkapkan banyak informasi. Pakaian pria itu aneh dan kuno, dengan lengan baju lebar dan topi tinggi. Dia tidak perlu berpose, tetapi temperamennya yang halus terungkap secara alami. Pakaian semacam ini jarang terlihat saat ini, tetapi di gua penguasa tahu matahari merah, pakaian semacam ini kadang-kadang ditemukan. Baik itu pemandangannya maupun orang-orangnya, semuanya tampak seperti puluhan ribu tahun yang lalu, tanpa sedikitpun jejak masa kini. Namun, Wan R yang masih hidup ada di depannya, dan ayahnya tentu saja tidak mungkin hidup di zaman kuno yang jauh. Isi lukisan itu tidak rumit, tetapi membuat Zhang Fan menatapnya lama. Tampaknya ada perasaan dalam kegelapan, mendesaknya untuk mengingat semuanya, seolah-olah itu akan berhubungan dengannya di masa depan yang jauh. Sesaat kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Wan R yang sedari tadi memegang sudutnya. Zhang Fan melihatnya, hatinya tergerak. Dia menunjuk ke Abu di luar dan bertanya, Wan R, apa hubunganmu dengan mereka? Ini Paman Lee, dan ini Wan R menunjuk mereka dan berkata, mereka semua adalah tetanggaku, dan mereka semua adalah orang-orang yang sangat baik. Setengah tahun yang lalu, mereka tiba-tiba berubah suatu hari. Ketika mengucapkan kata, berubah, wajah Wan R menampakkan ekspresi ngeri, seakan-akan teringat sesuatu yang mengerikan. Mereka semua menjadi aneh, mereka tidak bisa berbicara atau bergerak, lalu mereka mulai menghancurkan barang-barang, berkelahi, dan memakan banyak barang. Mereka juga memakan manusia, banyak paman dan bibi yang dimakan. Kemudian, mereka ingin memakan Wan R. Untungnya, Wan R berlari cepat dan bersembunyi di sini. Saat dia berbicara, suara Wan R menjadi semakin tergesa-gesa dan rendah, seolah-olah dia telah kembali ke masa yang mengerikan itu. Tangan kecilnya yang memegang rat sudut pakaian Zhang Fan tiba-tiba terlepas, dan sudah tertutup keringat. Baiklah, tidak perlu bicara lagi. Zhang Fan menyela. Di satu sisi, dia tidak sanggup melakukannya, dan di sisi lain, tidak ada yang perlu diperhatikan. Mirip dengan apa yang dia bayangkan. Hanya saja suatu hari, aura aneh yang terkumpul di tubuh penduduk desa ini tiba-tiba mencapai batasnya dan meledak. Pertanyaannya adalah, mengapa Wan R baik-baik saja, dan Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat anggrek ungu di dahinya lagi, merasa curiga. Setelah berpikir sejenak, dia masih bertanya, Wan R, apakah kamu memiliki sesuatu yang istimewa? Sesuatu yang istimewa. Wan R memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia mengeluarkan sesuatu dari kerah bajunya dan melambaikannya di depan Zhang Fan. Dia berkata, kakak, apakah ini? Ini dia. Mata Zhang Fan terfokus. Dia bahkan tidak perlu menyentuhnya untuk memastikannya. Leontine Giok itu sederhana dan polos. Leontine itu berat dan berat, dan warnanya kemasan tetapi tidak menyelaukan. Warnanya sangat murni, seperti tanah tebal. Ini hanya bisa berarti bahwa Leontine Giok itu luar biasa, tetapi itu bukan yang asli seperti yang diyakini Zhang Fan. Yang membuatnya yakin bahwa Leontine Giok ini milik Wan Air adalah lapisan cahaya merah yang mengambang di atasnya. Hangat dan lembut. Saat muncul, benang-benang panas samar di udara terserap ke dalamnya. Berubah menjadi kehangatan murni yang menyebar dan mengusir kegelapan. Wan Air, dari mana Leontine Giok ini berasal? Zhang Fan memegang Leontine Giok itu di tangannya. Leontine itu berat dan langsung terasa hangat. Seluruh tubuhnya tiba-tiba rileks. Sejak dia datang ke Gua Sutong, kegelapan yang menekan hatinya tampaknya telah sirna. Benda semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang gadis kecil yang merupakan keturunan dari orang-orang yang ahli pengobatan. Selain itu, jika dilihat dari fungsinya, benda itu tampaknya merupakan sesuatu yang sangat terarah. Asal-usulnya jelas aneh. Ini diberikan kepadaku oleh ayah. Dia juga mengatakan kepada Wan Air untuk tidak pernah melepaskannya. Dia berkata bahwa memakainya seperti memakai ayah yang selalu berada di sampingku. Wan Air menatap Leontine Giok di tangan Zhang Fan. Wajahnya menunjukkan ekspresi nostalgia dan sentimental, seolah-olah dia mengingat suara dan penampilan ayahnya. Zhang Fan terdiam beberapa saat. Kemudian dia memasang kembali Leontine Giok itu di lehernya dan berkata, Dengarkan ayahmu, jangan pernah melepaskannya. Ya, Wan Air menganggupkan kepala kecilnya dengan penuh semangat. 203. Leontine Giok itu kembali dikenakan pada tubuh Wan Air. Warna emas murni kontras dengan kulitnya yang seputih salju, memperlihatkan persona yang berbeda. Tidak hanya cantik, saat Leontine Giok itu dikenakan kembali, gelombang riak muncul dengan Leontine itu sebagai pusatnya dan menyebar. Zhang Fan, yang berada di samping, melihat dengan jelas bahwa riak-riak ini bukanlah hasil dari Leontine Giok yang menyebarkan sesuatu. Itu adalah aura aneh yang memenuhi seluruh ruangan. Aura itu langsung ditolak oleh Leontine Giok, itulah sebabnya mengapa seperti ini. Leontine Giok yang sangat terarah, gulungan gambar yang sugestif, dan susunan transportasi, semua ini tampaknya menceritakan rahasia yang disembunyikan pria tampan bernama Suu Ji. Sayang sekali. Zhang Fan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika dia tidak bisa pergi ke ujung lain dari susunan transportasi untuk melihat apa yang sedang terjadi, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu semua hanyalah ilusi. Dia berhenti memikirkannya dan berbalik untuk melihat ke kamar dan ruang rahasia itu. Dia mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya, Wan, R, apakah kamu biasanya tinggal di sini? Ruangan itu baik-baik saja. Bagaimanapun, ruangan itu terhalang oleh batu-batu raksasa dan bukan sesuatu yang bisa dimasuki atau ditinggalkan oleh orang biasa. Wajar saja jika ruangan itu bobrok. Namun, ada lapisan debu tebal di ruang rahasia itu. Ini tidak masuk akal. Tidak, Wan, R menggelengkan kepalanya. Wan, R menggelengkan kepalanya dan berkata, biasanya aku tinggal di desa. Disinilah ayahku dulu tinggal. Dia keluar dari sini. Itu benar. Saat dia mengatakan ini, dia menekankannya. Kemudian dia menatap Zhang Fan dengan gugup seolah-olah dia takut Zhang Fan tidak akan mempercayainya. Zhang Fan tidak dapat menahan tawa. Dia menganggup dan menghiburnya. Jika orang-orang biasa yang tinggal di sini, mereka tidak akan percaya pada fantasi seperti itu. Namun, setelah melihat susunan transportasi dengan matanya sendiri, Zhang Fan mengerti segalanya. Su Uji jelas datang ke sini melalui susunan teleportasi ini. Sama seperti dia, dia adalah orang luar. Baik itu gulungan gambar maupun Leontine Giok, semuanya menunjukkan hal ini. Yang aneh adalah melihat gulungan gambar itu, orang ini jelas seorang kultifator. Mengapa dia menetap di sini, menikahi seorang istri, dan memiliki anak, meninggalkan seorang putri, Wan Er. Ini agak aneh. Tanpa menunggu dia melanjutkan pertanyaannya, Wan Er sudah menceritakan latar belakang ayahnya. Kata-katanya penuh dengan kebanggaan. Itu benar-benar kebetulan. Ibu Wan Er sedang mengumpulkan buah beri di ruang terbuka di luar istana ketika dia melihat Su Uji keluar dari istana. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan pingsan. Ibu Wan Er juga orang yang baik. Dia membawa Su Uji pulang dan merawatnya dengan baik. Setelah itu, semuanya berjalan lancar. Menurut Wan Er, kesehatan ayahnya tampaknya tidak begitu baik. Ia batuk darah sepanjang tahun dan meninggal beberapa tahun yang lalu. Setelah mendengarkan, Zhang Fan merenung sejenak dan secara kasar memahami keseluruhan cerita. Tidak diketahui di mana Su Uji berteleportasi ke tempat ini. Ketika dia tiba, dia sudah terluka parah dan tidak punya waktu lama untuk hidup. Tidak heran dia tidak pergi. Tidak heran pria dalam gulungan gambar itu memiliki ekspresi yang sudah lewat masa jayanya, seolah-olah hari sudah senja. Seorang kultifator abadi yang seharusnya tidak terlalu lemah terjebak di tempat yang begitu sempit karena luka yang parah, dikelilingi oleh manusia yang tidak tahu apa-apa, dan berjalan menuju kematian tanpa henti selangkah demi selangkah. Meskipun dia tidak mengalaminya secara langsung, dia dapat memahami kesengsaraan dan rasa sakit dalam prosesnya. Setelah Wan Er selesai berbicara, dia tampak sedikit sedih dan terdiam. Setelah beberapa saat, Zhang Fan memecah keheningan dan bertanya, Wan Er, apakah ayahmu meninggalkan sesuatu. Saat ini, dia bahkan lebih tertarik pada latar belakang Suu Ji dan sumber kehadiran aneh ini. Firasatnya mengatakan kepadanya bahwa ini sangat penting. Sayangnya, selain susunan transportasi yang tidak dapat digunakan, tidak ada petunjuk lain yang perlu diperhatikan. Jadi dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke barang-barang milik Suu Ji. Iya. Wan Er menganggukkan kepalanya lalu berkata dengan sedih, aku meninggalkannya di rumah. Wan Er tidak berani kembali. Zhang Fan mengangguk mengerti, dengan segerombolan monster seperti sebelumnya yang menunggu, tidak ada yang berani kembali. Dalam kesendirian dan keputus asaan, Wan Er bersembunyi di kastil. Dia pasti berharap seseorang akan keluar seperti ayahnya dan menyelamatkannya. Terwujudnya secerca harapan terakhir di tengah keputus asaan akan meninggalkan bekas abadi di hati seseorang. Jika seseorang menggantungkan harapannya pada agama, seringkali harapan itu akan berubah menjadi kesalahan. Jika seseorang menggantungkan harapannya pada seseorang, harapannya akan berubah menjadi kepercayaan dan keterikatan yang tidak dapat dijelaskan. Tidak heran Wan Er bersikap sangat ramah kepadanya. Seolah-olah dia bukan orang asing yang baru saja dia temui, tetapi keluarga yang bisa dia andalkan. Ayo pergi. Denganku di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Zhang Fan tersenyum dan memegang tangan kecil Wan Er. Dia berbalik dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti dan melihat susunan teleportasi di ruangan itu. Hatinya tergerak, dan dia menamparkan kantong kiankunnya. Sebuah piring bundar dan beberapa spanduk muncul di tangannya. Ini adalah pelat susunan sederhana. Zhang Fan sendiri lupa kapan ia mendapatkannya. Baginya, pelat itu tidak terlalu berguna. Namun saat ini, pelat itu akan berguna. Di bawah tatapan penasaran Wan Er, dia mengayunkan tangannya dengan lembut. Pelat dan spanduk formasi terbang keluar dari tangannya dan langsung menempel di ruang rahasia. Kemudian, awan asap mengepul dan menutupi seluruh ruang rahasia. Kemudian, asap itu melelek ke dalam keempat dinding dan menghilang. Setelah melakukan semua ini, Zhang Fan mengeluarkan sepotong bahan diok dari dadanya. Mengedarkan Gritsun True Force di jarinya, dia perlahan menggerakkannya. Tiba-tiba, seluruh batu giok berubah menjadi warna besi solder. Kemana pun jarinya melangkah, potongan-potongan batu giok beterbangan kemana-mana. Setelah beberapa saat, liontin batu giok yang sederhana dan tanpa hiasan pun terbentuk. Ini sebenarnya adalah proses pembuatan yang paling sederhana. Melalui tindakan ini, Zhang Fan mengukir batasan pada liontin giok yang memungkinkan orang untuk masuk dan keluar dari susunan. Selama orang yang mengenakan liontin giok masuk, susunan tidak akan diaktifkan. Jika tidak, orang tersebut akan diblokir di luar. Wan R, pakailah liontin giok ini. Di masa depan, jika kamu menghadapi bahaya, ingatlah untuk bersembunyi di sini. Apakah kamu mengerti? Sambil menyerahkan liontin giok itu kepada Wan R, Zhang Fan membuka mulutnya dan mengingatkannya. Ya, Wan R menganggupkan kepalanya dan dengan senang hati mengambil liontin giok itu dan memakainya. Kemudian, dia menutupi dadanya dengan tangannya, seolah-olah dia sedang memastikan keberadaannya. Melihat senyum bahagia di wajahnya, Zhang Fan tersenyum dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia membawanya keluar dari istana dan kembali ke desa mati yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Di bawah pimpinan Wan R, mereka berdua sampai di sebuah halaman kecil yang normal. Sesampainya di sana, Zhang Fan melihat sekeliling. Halaman yang biasa tidak jauh berbeda dengan yang dilihatnya di desa. Halaman itu juga bobrok, tetapi sedikit lebih bersih. Sepertinya Wan R sudah lama tinggal di sini. Yang menarik perhatiannya bukanlah halaman yang bobrok itu, melainkan di tengah halaman terdapat dua buah nisan yang tinggi. Di atas dua batu nisan itu, diletakkan sebuah kayu dan sebuah batu, satu kasar dan satu halus. Jelaslah bahwa orang tua Wan R dimakamkan di sini. Entah mengapa, Su Uji menguburkan makam istrinya di halaman. Wan R adalah seorang gadis kecil yang tidak tahu apa-apa. Setelah ayahnya meninggal, dia pun mengikuti jejaknya dan menjadi seperti ini. Kakak, tunggu aku di sini. Wan R akan masuk dan mengambilnya. Berbeda dengan Zhang Fan yang melihat ke kiri dan ke kanan, Wan R menatap halaman yang bobrok itu sambil tersenyum. Perasaan seperti di rumah muncul. Kemudian, setelah Zhang Fan mengangguk, dia melompati pintu kayu yang rusak dan memasuki ruangan. Dia mulai melihat sekeliling. Zhang Fan menyisihkan sebagian kesadarannya untuk mengamati situasi di ruangan itu. Kemudian, dia memfokuskan pandangannya pada dua batu nisan itu. Batu nisan kayu itu sangat kasar. Sekilas, batu itu tampak seperti ditebang dari sepotong kayu mati dengan kapak. Di atasnya, ada tujuh kata besar yang ditulis dengan tulisan tangan yang melengkung dan lembut, Ayah, Makam Paman Wuji. Batu nisan ini dan gundukan kecil begelombang di bawahnya jelas merupakan hasil karya Wan R. Di sisi lain batu nisan, tempat peristirahatan ibu Wan R sangat berbeda. Meskipun dia dimakamkan di halaman, makam itu ditutupi dengan batu bata biru yang melengkung membentuk kubah. Jika bukan karena makam itu kecil, makam itu tidak akan mampu menampung para bangsawan di dunia fana. Batu nisan itu terbuat dari batu biru yang panjangnya tiga kaki dan lebarnya dua kaki. Tepi dan sudutnya dipoles hingga sangat halus. Bahkan tukang batu tua pun tidak akan mau berusaha keras seperti itu. Di bagian depan batu nisan, terukir kata-kata, istri tercinta, Makam Yun Sui. Pada tulisan tangan itu, ada kesan tajam dan tertekan. Hal itu terungkap dengan jelas melalui beberapa goresan. Khususnya pada dua kata, Yun Sui, Zhang Fan dapat melihat dengan jelas bahwa tepi kedua kata ini jauh lebih halus daripada bagian lainnya. Seolah-olah telah dibungkus dengan pasta. Bahkan tulisan tangannya tampak agak samar. Jelas bahwa seseorang telah menggosok tangannya selama bertahun-tahun untuk dapat melakukan hal ini. Tidak ada kata-kata sedih tentang kehilangan orang terkasih, tetapi kenyataan bahwa batu biru yang keras itu dapat terkikis oleh kerinduan lebih mengejutkan daripada kata-kata apapun. Melihat hal ini, Zhang Fan mulai meragukan pendapatnya sebelumnya. Suuji tidak tampak seperti orang yang akan menikahi ibu Waner secara acak ketika dia tidak memiliki harapan untuk pulih. Sekarang, tampaknya dia benar-benar memiliki perasaan yang mendalam terhadapnya. Ketemu. Setelah beberapa saat, suara ceria seorang gadis muda terdengar dari dalam ruangan. Tak lama kemudian, sosok yang sangat rupawan berlari keluar dan tiba di depan Zhang Fan dengan napas yang sedikit terengah-engah. Di tangannya yang putih dan lembut, ada seruling tulang yang tembus pandang seperti batu giyok. Hem. Mata Zhang Fan terfokus, dia mengambil seruling tulang dari tangan Waner dan mengamatinya dengan saksama. Ketika pertama kali melihatnya, dia menyadari bahwa itu bukan alat musik biasa. Pada seruling tulang, ada fluktuasi energi spiritual yang jelas. Bagaimana mungkin itu bisa disembunyikan dari mata seorang Master Reviner. Dia bahkan tidak perlu mengambilnya untuk mengetahui bahwa itu setidaknya adalah senjata spiritual kelas menengah. Akhirnya, dia mengambilnya. Itu karena bahan seruling itu menarik perhatian Zhang Fan. Ini bukan pertama kalinya dia melihat bahan seperti itu. Saat dia memegang seruling tulang di tangannya, senjata sihir tingkat tinggi yang sudah lama tidak dia gunakan terbang keluar dari tas Kian Kun dan jatuh ke tangannya. Dia membandingkannya dengan seruling tulang. Kapal awan terbang. Setelah beberapa saat, wajah Zhang Fan tiba-tiba menjadi serius. 204. Cloud Ship merupakan artefak sihir pertama yang diberikan Han Hao kepada Zhang Fan, dan dia menyimpannya dalam koleksinya sejak saat itu. Artefak ajaib ini memiliki keunikan tersendiri. Meskipun disempurnakan secara pribadi oleh Han Hao, hasil keberhasilannya di luar ekspektasinya. Alasannya adalah bahan yang digunakan untuk membuatnya. Itu adalah tulang binatang iblis yang tidak dikenal. Tulang inilah yang memungkinkan Cloud Ship, artefak sihir tingkat tinggi yang disempurnakan dengan metode biasa untuk melampaui kecepatan sebagian besar artefak spiritual terbang. Han Hao dan Zhang Fan sama-sama sangat tertarik dengan seni penyempurnaan senjata dan telah menelitinya secara mendalam. Namun, tidak peduli seberapa banyak mereka mencari melalui catatan para pendahulu mereka, mereka tidak dapat menemukan sedikitpun jejak tulang binatang seperti itu. Setelah bertahun-tahun, Zhang Fan sudah lama melupakannya. Alasan dia masih menyimpan Cloud Ship dalam koleksinya hanyalah untuk mengenang gurunya, Han Hao. Dia tidak menyangka bahwa materi serupa akan muncul di depannya hari ini tanpa persiapan mental apapun. Secara tegas, seruling tulang yang ditinggalkan suwuji berbeda dari bahan utama Cloud Ship. Yang satu bermanfaat untuk kecepatan, sedangkan yang lain bermanfaat untuk transmisi gelombang suara. Jika orang biasa melihatnya, kemungkinan besar mereka akan berpikir bahwa keduanya tidak berhubungan. Namun, Zhang Fan tidak melihatnya seperti itu. Mereka yang ahli dalam penyempurnaan senjata secara alamiah ahli dalam membedakan material. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, ia dapat mengatakan bahwa tulang binatang yang menyusun kedua benda ini mungkin tidak berasal dari spesies binatang iblis yang sama, tetapi keduanya pasti berasal dari tempat yang sama. Bagaimana guru memperoleh tulang-tulang binatang ini? Apa hubungan antara keduanya? Alis Zhang Fan berkerut erat, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Tulang-tulang binatang buas yang unik ini seharusnya adalah sisa-sisa binatang buas yang lahir di lingkungan khusus. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu cerdik. Saat Zhang Fan memegang seruling tulang di tangannya, dia menggunakan teknik pemecahan batasan lima elemen besar dan sampai pada suatu kesimpulan yang sesuai dengan dugaannya. Metode pemurnian seruling tulang sangat berbeda dari dunia kultifasi modern. Itu adalah metode yang agak matang yang menghususkan diri dalam pemurnian bahan tulang dan bahan logam. Meskipun ada juga alat-alat sihir yang disempurnakan dari tulang-tulang binatang iblis di dunia kultifasi abadi, itu sama sekali tidak matang dan sesempurna teknik yang ditampilkan pada seruling tulang. Jika bukan karena fakta bahwa ada sejumlah besar tulang binatang iblis yang berharga yang tersedia untuk digunakan, teknik seperti itu sama sekali tidak akan dikembangkan. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan lukisan itu. Mungkinkah tempat yang digambar di atasnya adalah tempat tulang-tulang binatang buas itu dibuat? Kaka, apakah kamu ingin mendengarkan Waner memainkan seruling? Melihat Zhang Fan menatap seruling tulang, Waner tiba-tiba berkata. Melihat mata Waner yang penuh harap sekaligus gugup, Zhang Fan tersenyum dan menyerahkan seruling tulang itu kepadanya. Ia bertanya, apakah kamu tahu cara memainkannya? Selain menjadi senjata spiritual yang langka, seruling tulang juga merupakan instrumen yang bagus. Melihat Waner, Su Uji pasti menggunakannya dengan cara ini. Kalau tidak, di ruang tertutup ini, siapa yang bisa mengajarinya? Tanpa diduga, begitu suara Zhang Fan jatuh, Waner pun menyusul. Apa yang dikatakannya sangat berbeda dari apa yang dibayangkannya. Kamu tahu caranya membanggakan diri. Waner mempelajarinya hanya dengan menonton. Waner dengan bangga mengangkat kepalanya dan mengambil seruling tulang. Ia, kamu belajar. Ia, ayah dulu suka duduk di sini dan memainkan seruling. Waner berjalan ke makam ibunya dan duduk bersilah. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kecilnya dan membelai batu nisan. Tangannya mendarat di dua kata, awan dan air. Ayah menyentuh dan bermain seperti ini, dan dia duduk di sana sepanjang hari. Waner ingin dia mengajarinya, tetapi dia menolak. Waner lah yang mengamati dan belajar. Pada titik ini, Waner berbalik dan tersenyum pada Zhang Fan. Dia perlahan-lahan meletakkan seruling tulang di mulut cerinya dan menguji suaranya. Tiba-tiba, alunan lagu sedih samar bergema di udara. Suara Waner yang luar biasa tampaknya juga memengaruhi seruling tulang. Nada yang tak tertandingi indahnya terus mengalir dari seruling tulang saat tangannya bergerak. Bersamaan dengan luapan itu, ada juga perasaan sedih yang tak berujung. Itu membuat orang yang mendengarnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Adegan-adegan yang paling ingin mereka ingat dalam hidup mereka muncul kembali tanpa terkendali di benak mereka. Dalam alunan suara suling yang sedih, waktu dan ruang seakan terdistorsi. Di depan nisan itu, tak ada lagi seorang gadis cantik yang duduk. Sebagai gantinya, ada seorang pria parubaya yang tampan. Satu tangannya menyentuh nisan istrinya, dan tangan lainnya memainkan suling. Selain kesedihan, mungkin ada darah yang menetes di suling itu. Mendengarkan seruling itu, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Seperti yang dikatakannya, Waner tidak pernah benar-benar belajar memainkan seruling. Meskipun dia memainkannya dengan penuh emosi, itu adalah emosi orang lain. Bahkan di wajahnya yang masih muda, ada sedikit nostalgia dan kesedihan yang mendalam. Ada bayangan orang lain, tanpa terasa, bahkan ekspresinya memutar ulang masa lalu. Saat keduanya bermain dan mendengarkan, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam dalam semacam emosi. Untuk sesaat, mereka seperti sedang kesurupan. Tepat pada saat itu, terdengar suara seperti kepakan sayap lebah, dan suara itu membuyarkan lamunan mereka. Zhang Fan sedikit mengernyit. Dengan jentikan tangannya, Jimat Diok yang tampak seperti daun hijau segar muncul di tangannya. Jimat Diok transmisi suara. Itu adalah yang pernah diberikan Wan King kepadanya sebelumnya, sebuah Jimat Diok transmisi suara khusus dari langit zilan. Saat itu, Zhang Fan menduga bahwa cara penyampaian pesan itu ada hubungannya dengan tanaman. Sekarang Jimat Diok itu bergetar, dia melihat tanaman di sekitarnya juga sedikit bergetar, seolah-olah akan terbang keluar. Dia menjadi semakin yakin. Setelah memastikan hal ini, Zhang Fan tidak ragu lagi. Ia menuangkan kekuatan spiritual di tangannya ke dalam Jimat Diok, dan dalam sekejap, terdengar suara anggun, Saudara Zhang, kami menemukan sesuatu. Di mana anda sekarang? Meskipun dia mengatakan bahwa dia menemukan sesuatu, ada kejutan dalam suara Wan King. Itu bukan kejutan, tetapi sedikit kepanikan. Zhang Fan curiga, apa yang ada di gua tempat tinggal Sutong yang membuat mereka berdua panik. Lalu dia berkata, aku juga menemukan sesuatu di sini. Kemarilah dan kita akan bicara. Sambil berbicara, dia melaporkan lokasi desa kecil itu dan menunggu keduanya datang. Setelah menyimpan Jimat Diok itu, dia mendapati Wan R. sedang menatapnya dengan takut-takut, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Sambil tersenyum, Zhang Fan bertanya, Wan R., ada apa? Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, katakanlah. Kakak, Wan R. berjalan ke sampingnya, menundukkan kepalanya, dan mengusap ujung bajunya. Tunggu, apakah ada orang lain yang datang? Wan R., apakah kalian semua harus memanggil kakak atau adik? Hem, Zhang Fan mengangkat alisnya. Sebelumnya, dia merasa aneh memanggilnya saudara. Sekarang, panggilan itu tampaknya memiliki makna yang lebih luas. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu harus memanggilku seperti itu? Ayah yang mengajariku. Wan R. cemberut dan menunjuk ke batu nisan kayu. Kemudian dia menambahkan, pada waktu itu, ayah memuntahkan darah dan memanggilku ke samping tempat tidurnya. Dia berkata bahwa jika ada orang luar yang datang, aku harus memanggil mereka saudara jika mereka laki-laki, dan saudara perempuan jika mereka perempuan. Jika mereka lebih tua, aku harus memanggil mereka tuan, atau nyonya. Awalnya, ketika Zhang Fan melihat ekspresi marah Wan R., dia masih tersenyum. Ketika dia mendengar bagian terakhir, senyumnya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh ekspresi yang berat. Dari level seruling tulang dan adegan pada gulungan itu, dapat dilihat bahwa Suu Ji setidaknya adalah seorang kultifator dasar. Namun sebelum meninggal, ia tidak punya pilihan selain memberi tahu putrinya hal ini. Ia berharap saat putrinya bertemu dengan kultifator lain di masa depan, ia dapat menyelamatkan hidupnya dan dikeluarkan dari kurungan ini oleh mereka. Beberapa kata peringatan Samar itu dipenuhi dengan rasa duka yang kuat. Wan R. dan yang lainnya tidak tahu, tetapi Suu Ji jelas tahu bahwa dunia ini hanyalah sebuah sangkar dan sangkar yang akan segera dihancurkan. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Sambil mendesah, Zhang Fan mengangkat tangannya untuk menghentikan Wan R. berbicara. Wan R. tersedak dan dengan hati-hati mengamati ekspresinya. Dia berkata dengan suara kecil, Kakak, Wan R. hanya memanggilmu kakak, oke. Saya tidak suka memanggil orang seperti itu. Kakak, apakah kamu suka Wan R. memanggilmu seperti itu? Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, senyum perlahan muncul di wajah Zhang Fan. Dia menghiburnya dan berkata, saya sangat menyukainya. Baiklah, biarkan saja. Dalam waktu yang dibutuhkan keduanya untuk bertukar beberapa patah kata, cahaya merah dan hijau langsung melesat di langit, membawa serta serpihan kabut ungu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dengan cepat melintas di depan Zhang Fan dan Wan R. Segera setelah itu, cahaya itu menghilang dan menampakkan sosok mereka. Itu adalah Wan King dan Ji Uyi Bei. Ah! Melihat kejadian ini, Wan R terkejut. Dalam sekejap, dia bersembunyi di belakang Zhang Fan, seolah-olah bahunya yang lebar memberinya rasa aman. Tak lama kemudian, dia dengan cepat menjulurkan kepalanya dari balik bahu Zhang Fan dan dengan rasa ingin tahu menatap keduanya. Wan King dan Ji Uyi Ji U hanya meliriknya sebentar sebelum mengabaikannya. Keduanya berjalan ke Zhang Fan dan tidak mengatakan apapun. Wan King segera mengeluarkan kotak diok dan menyerahkannya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Taois, tolong lihat ini. Hem. Kotak diok semacam ini seharusnya berisi ramuan spiritual. Mungkinkah mereka menemukan ramuan spiritual yang tersisa di Gua Sutong? Tapi kenapa? Tidak perlu terlalu serius. Zhang Fan tahu bahwa jika mereka benar-benar menemukan beberapa ramuan spiritual langka, Wan King dan Ji Uyi Bei pasti tidak akan memberitahunya karena mereka bertiga tidak saling mengenal. Oleh karena itu, benda di depannya pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Mengambil kotak giyok itu, dia membukanya dengan hati-hati dan melihat ke dalam. Wajah Zhang Fan langsung menunjukkan ekspresi heran. Ini. Segel Sulaiman. Segel Sulaiman merupakan ramuan spiritual yang sangat umum. Bahkan di dunia fana, ramuan ini dijual di banyak apotek. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ramuan ini dapat ditemukan di seluruh pegunungan dan dataran. Namun, jika segel Solomon sudah tua, itu dapat digunakan untuk memurnikan beberapa pil yang digunakan oleh para kultifator. Misalnya, yang ada di depannya, meskipun Zhang Fan tidak memiliki banyak penelitian tentang usia ramuan spiritual, dia dapat mengatakan bahwa itu setidaknya berusia 7 atau 800 tahun. Itu dapat digunakan untuk memurnikan beberapa pil yang digunakan oleh tahap pendirian yayasan. Di antara ramuan-ramuan spiritual yang dibeli Zhang Fan di Zilantian untuk memurnikan pil roh Yun, tidak ada yang kurang dari segel Sulaiman zaman ini. Jika ada perbedaan antara ramuan spiritual ini dengan ramuan spiritual lainnya, perbedaannya adalah vitalitasnya yang sangat kuat. Hampir seperti rumput liar, tidak selembut kebanyakan ramuan spiritual dan memiliki banyak persyaratan untuk lingkungan hidupnya. Mungkin inilah yang menjadi alasan mengapa segel Sulaiman di depannya dapat bertahan hingga sekarang. Namun, setelah lama mencari, Zhang Fan tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Wan King. Melihat keraguannya, wajah Wan King masih serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, Rekan Taois, tolong lihat daunnya. Apakah kamu merasakan sesuatu yang familiar? 205. Hmm. Setelah Wan King mengingatkannya, Zhang Fan menemukan bahwa segel Sulaiman ini sebenarnya sama dengan benih bodi yang pernah dilihatnya di langit anggrek. Beberapa daunnya tumbuh jauh di belakang standar umum, dan daun-daun itu perlahan layu. Bahkan rimpang yang paling berharga pun tampak agak tidak terkoordinasi. Sama. Itu benar. Wan King menganggup dan berkata langsung, gejala segel Solomon ini mirip dengan gejala benih bodi. Keduanya terinfeksi oleh semacam aura. Apa maksudmu? Zhang Fan curiga. Wan King tentu saja tidak bisa mengatakan bahwa benih bodinya juga terpengaruh oleh aura aneh di tempat ini. Itu akan menjadi lelucon. Lagipula, itu sangat jauh. Jika itu bisa menyebar dan menginfeksi benih bodi di lautan awan, itu akan sangat menakjubkan. Setelah berpikir sejenak, hati Zhang Fan sedikit tercerahkan, dan sebuah ide buruk muncul di benaknya. Maksudmu? Tidak perlu dijelaskan. Wan King menganggup berat, menunjukkan bahwa dia juga berpikir begitu. Zhang Fan tiba-tiba merasakan kengerian di hatinya. Orang harus tahu bahwa benih bodi adalah ramuan spiritual yang sangat sensitif. Sebelum ramuan spiritual lain, atau bahkan pembudidaya abadi, menyadari masalah tersebut terlebih dahulu dan memengaruhi pertumbuhannya. Ini adalah hal yang sangat alami. Dengan kata lain, di tanah Kinzou, mungkin ada lebih dari satu tempat seperti ini. Mungkin ada tempat lain yang menjadi sumber aura aneh ini. Jika memang begitu, itu pasti bukan suatu kebetulan. Diperkirakan sesuatu yang buruk akan terjadi di negeri Kinzou. Di tempat lain, bahkan jika aura semacam ini bocor, itu tidak mungkin karena susunan teleportasi. Hanya melihat situasi di gua ini, jika aura semacam ini bocor dengan jelas, itu akan ditemukan oleh para pembudidaya abadi di mana-mana di Kinzou. Mereka mungkin menggunakan saluran yang lebih rahasia. Adapun apa itu, itu tidak diketahui. Setelah semua orang mengerti, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Bagaimanapun, ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka, beberapa kultifator Foundation Establishment, ikuti. Jika situasi seperti ini benar-benar terjadi dan itu bukan suatu kebetulan, pasti ada konspirasi yang sangat besar. Tentu saja, para monster Tuan Naschen Sol dan Grand Master Core Formation itu yang harus dikhawatirkan. Asal mereka siap, mereka tidak akan terkejut. Mereka diam-diam mengubah topik pembicaraan dan tidak lagi menyinggung masalah ini. Pada saat yang sama, Zhang Fan merasa sedikit bersyukur di dalam hatinya. Setelah menemukan petunjuk seperti itu, Wan King seharusnya tidak mengatakannya. Sekarang setelah dia mengatakannya dengan jelas, itu sudah menjadi pengingat. Mengenai apakah itu demi Xiang Ming atau karena suatu kebaikan, Zhang Fan tidak tahu. Dia tidak berniat menyelidikinya. Karena dia telah menerima suatu kebaikan, dia akan mencari kesempatan untuk membalasnya. Apakah gadis kecil ini adalah korban yang Anda temukan? Seperti yang diharapkan, Wan King tidak lagi memikirkan masalah ini. Dia menoleh untuk melihat Wan Er, yang bersembunyi di belakang Zhang Fan, dan bertanya dengan lembut. Benar sekali, namanya Wan Er. Melihat betapa penasaran dan gugupnya Zhang Xuan, Zhang Fan tidak dapat menahan rasa geli. Dia menariknya keluar dari belakangnya dan memperkenalkannya kepadanya. Kakek, bibi, nama saya Wan Er. Batuk, batuk. Dia meneguk anggurnya dan tiba-tiba tersedak. Dia batuk cukup lama sebelum akhirnya sadar kembali. Dia menunjuk ke arah Wan Er dan tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun anggurnya agak kering, tetapi tidak sampai membuat seorang gadis muda memanggilnya kakek, bukan. Tidak apa-apa, dia tidak peduli. Namun, Wan King begitu muda dan cantik. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia baru berusia dua puluhan. Apakah perlu memanggilnya bibi? Meskipun Wan King juga tertegun sejenak, ketika dia memikirkan gadis kecil yang tumbuh di dunia yang begitu tertutup, dia tidak menganggapnya aneh. Hanya Zhang Fan yang mengerti mengapa Wan Er memanggilnya seperti itu. Dia tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Kemudian, dia memberikan Wan King dan Jiuju perkenalan singkat tentang bagaimana dia bertemu Wan Er. Mengenai ruang rahasia, ruang dengan formasi teleportasi, dan bahkan lukisan dan seruling tulang, dia menepisnya. Dia tidak berniat menjelaskan secara rincin. Dia selalu merasa bahwa rahasia yang tersembunyi dalam masalah ini bukanlah masalah kecil. Tentu saja, dia tidak akan mengungkapkannya begitu saja. Kali ini, Wan Er menunjukkan sisi cerdiknya. Bukan saja dia tidak menunjukkan keraguan sedikitpun terhadap perkataan Zhang Fan, dia bahkan memanfaatkan kesempatan saat tubuhnya ditutupi oleh Zhang Fan dan memasukkan seruling tulang itu ke dalam pakaiannya, menutupinya sepenuhnya. Zhang Fan merasakan gerakan di belakangnya dan memuji dalam hatinya. Dia berdiri di depan Wan Er. Jiuju dan Wan King tentu saja tidak bisa melepaskan indra spiritual mereka untuk menyelidiki. Kalau tidak, mereka akan melanggar tabu. Jika mereka melakukan ini di antara para kultifator yang tidak dikenal, ada kemungkinan mereka akan bertarung di tempat. Meskipun tidak seperti ini di antara mereka, tetap saja akan canggung. Karena itulah kedua kultifator pendirian yayasan yang agung itu tidak menemukan gerakan kecil Wan Er. Adapun Wan Er, di mata Jiuju dan Wan King, dia hanyalah karakter kecil. Mereka tidak terlalu memperhatikannya. Bahkan ketika mereka berbicara tentang mengapa dia tidak bermutasi, Zhang Fan menggunakan sepotong batu giyok leluhur untuk menghindari pertanyaan itu dan membiarkannya begitu saja. Saat ini, di dalam hati setiap orang, mereka memang tidak memiliki minat untuk menyelidiki hal-hal kecil ini. Mereka semua terkejut tanpa terasa oleh penemuan tadi. Saat ini, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana mempersiapkan, menyelidiki, dan sebagainya. Setelah beberapa saat, mereka bertiga memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Meskipun mereka tidak menemukan satupun barang milik Sutong, itu sudah cukup untuk mendapatkan penemuan besar itu. Tepat saat mereka bertiga bersiap untuk pergi, Zhang Fan tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada Waner dengan serius, Waner, apakah kamu bersedia ikut dengan kami? Pergi. Ekspresi kosong muncul di wajah Waner. Kemudian, dia mencengkeram ujung pakaian Zhang Fan dan panik. Dalam hatinya, mungkin Zhang Fan sama seperti ayahnya di masa lalu. Begitu dia datang, dia tidak akan pergi. Mengapa dia ingin pergi sekarang? Pergi ke mana? Untuk sesaat, hatinya menjadi kacau balau. Pergi keluar. Zhang Fan diam-diam menghela nafas, tetapi tetap berkata. Saat ini, Waner adalah satu-satunya orang yang hidup di sini. Monster-monster itu mungkin belum sepenuhnya dihancurkan olehnya. Mungkin masih ada beberapa yang berkeliaran di kabut ungu, seperti yang mereka temukan di perut ular itu. Meninggalkannya sendirian, bahkan dengan formasi yang ditetapkan Zhang Fan, masih agak berbahaya. Jadi, dia memutuskan untuk membawanya pergi. Tidak. Aku tidak akan pergi. Ini rumahku. Tidak diketahui apa yang dipikirkannya, namun raut wajah Waner tiba-tiba berubah menjadi penuh tekad, dan dia berkata dengan suara tegas. Zhang Fan membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengulurkan tangannya dan membelai rambut Waner yang lembut. Kemudian, dia berbalik dan pergi bersama Waner dan Waner. Kakak akan kembali menemuimu. Untuk pertama kalinya, Zhang Fan mengakui kata, saudara, dari mulut Waner, dan menyebut dirinya sendiri seperti itu. Sebelum suaranya menghilang, sosok mereka bertiga telah menghilang di kejauhan. Saat benda-benda itu melesat di udara, Zhang Fan seolah melihat dari sudut matanya bahwa di depan batu nisan berwarna biru, sesosok mungil dan elok tengah duduk. Sebuah seruling tulang yang bening perlahan-lahan dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian, suara seruling yang sedih dan pilu kembali terdengar, membuat tubuhnya berhenti tanpa sadar. Pada saat ini, dalam suara seruling, untuk pertama kalinya, ada emosi Waner sendiri. Selain kesedihan, ada rasa enggan yang kuat untuk berpisah. Akhirnya, itu berubah menjadi harapan. Seolah-olah dia berdiri di tempat yang tinggi, diam-diam melihat dan menunggu. Menyeberangi batu batas, Bi Liantian, di tanah. Sebelum pergi, Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Pertama, karena suara serulingnya. Kedua, untuk mengingat dengan kuat situasi di dalam hatinya. Sebagai seorang kultifator abadi, indra spiritualnya seolah berbisik di telinganya, terus-menerus mengulang firasat dalam kegelapan. Tempat ini sangat penting. Saya akan kembali lagi. Setelah menoleh ke belakang sekali lagi, Zhang Fan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mengikuti dari dekat di belakang Wan King dan Waner dan melangkah ke ruang batu tempat pembatasan traksi berada. Mereka sudah familiar dengan jalannya, jadi wajar saja kalau mereka cepat. Wan King sekali lagi mengeluarkan tiga restriksion breaking beds, dan seperti terakhir kali, dia berhasil menembus batasan dan meninggalkan gua Sutong. Begitu mereka pergi, mereka kembali terkena sinar matahari. Ketiganya tidak bisa menahan diri untuk tidak linglung. Perjalanan ini bisa dikatakan sangat lancar. Bahkan Wan King dan yang lainnya tidak menyangka bahwa meskipun gua legendaris Sutong sederhana, itu bukanlah perjalanan tanpa bahaya. Jika mereka tahu lebih awal, bagaimana mungkin Wan King dan yang lainnya meminta bantuan Zhang Fan, dan mereka tidak akan membiarkannya menemukan formasi transportasi yang tersembunyi di kastil. Semua ini hanya bisa dikatakan sebagai kehendak surga. Setelah beberapa saat, Wan King tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan sebuah kantong hijau dari tas kian kun miliknya. Ia menyerahkannya kepada Zhang Fan dan berkata, Rekan Zhang, ini adalah benih roh bodi yang dijanjikan Wan King sebelumnya. Perjalanan ke gua Sutong ini sia-sia dan membuatmu datang ke sini tanpa hasil. Benih roh ini hanyalah tanda terima kasihku. Aku harap kamu tidak keberatan. Zhang Fan tersenyum tipis dan tidak menolak. Dia mengambil kantong dari tangan Giyok Wan King dan melihatnya. Itu sama dengan tas kian kun khusus yang berisi obat roh dari sebelumnya. Itu dapat digunakan untuk menjaga vitalitas benih roh. Dia menatap Wan King dalam-dalam dan berkata, Nona Wan King, saya sangat berterima kasih. Jika ada kesempatan di masa depan, saya tentu akan membalas budi Anda. Rasa terima kasih yang disampaikan Zhang Fan mencakup masalah benih roh dan informasi tentang aura aneh. Tidak perlu menjelaskan berbagai isinya satu per satu. Mendengar perkataannya, Wan King tetap tenang dan acuh tak acuh. Dia hanya tersenyum tipis. Di sisi lain, anggur dicangkirnya menggerakkan hidungnya dan dia menunjukkan ekspresi puas. Sudah waktunya lagu berakhir dan orang-orang pergi. Wan King menatap lautan awan yang menari-nari samar di kejauhan dan berkata dengan santai, Rekan Zhang, setelah perjalanan ini, Wan King berencana untuk meninggalkan provinsi Qin dan kembali ke toko utama Zilantian. Meskipun dunia ini luas, jika kita ditakdirkan, kita tentu akan bertemu lagi. Ketika saat itu tiba, Wan King akan mencuci tangannya dan membuat secangkir Tau San Yersun Hurit untuk memperingati perpisahan hari ini. Wan King akan pergi sekarang. Rekan Tao Yis, jaga diri baik-baik. Begitu dia selesai berbicara, Wan King dan Wan Kap berubah menjadi dua sinar cahaya yang mengalir dan terbang langsung menuju lautan awan yang tinggi di langit. Dalam sekejap, awan menutupi mereka dan mereka menghilang tanpa jejak. Zhang Fan berdiri di tempatnya dan mengingat kembali kata-kata perpisahan Wan King. Dia tampaknya telah memahami sesuatu. Dengan persahabatan mereka, tidak sampai pada titik memberitahu dia kemana harus pergi. Apa yang dia katakan hanyalah isyarat lain untuk menunjukkan bahwa dia waspada terhadap masalah ini. Bahkan dengan statusnya sebagai gadis surgawi Zilan, dia tidak ingin tinggal lama dan lebih suka pergi. Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya pilihan. Senyum getir muncul di wajah Zhang Fan. Identitasnya sebagai murid sekte telah memberinya banyak manfaat, tetapi itu juga merupakan beban yang berat. Selama identitas ini tidak berubah, dia tidak dapat bertindak seenaknya. Selain itu, dia masih memiliki seorang kakek di pasar sekte karakteristik Dharma. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Lupakan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya meninggalkan bekas di hatinya dan diam-diam waspada. Tubuhnya bergerak dan bola api muncul. Zhang Fan langsung menghilang dari pintu masuk gua. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di awan, langsung menuju tebing yang tidak jauh dari sana. Hatinya sedang sibuk. Dia tidak mengobrol dengan para kultifator provinsi Kin yang ditemuinya di sepanjang jalan. Dia hanya menganggup memberi salam dan segera tiba di puncak tebing, di luar guanya. Hmm. Setelah beberapa hari pergi, penghalang terluar di luar gua tampaknya telah berubah. Ekspresi Zhang Fan berubah dan dia langsung masuk. Memang? Di lapisan kedua penghalang, dia melihat jimat transmisi suara melayang di udara. Apa yang mungkin terjadi? Zhang Fan sedikit mengernyit. Dia mengulurkan tangannya dan jimat transmisi suara muncul di tangannya. Tepat saat dia memeriksanya dengan indera ilahinya, sebuah suara muda dan lembut terdengar. Ekspresinya perlahan berubah. 206. Cahaya matahari terbit menyinari seluruh tebing. Baik itu benda-benda abadi atau segala sesuatu yang datang dan pergi, semuanya diwarnai dengan lapisan merah jingga. Di sebuah gua tempat tinggal sementara di puncak tebing, Zhang Fan memegang jimat pemancar suara di tangannya dan berdiri di sana untuk waktu yang lama sambil mengerutkan kening. Sesaat yang lalu, suara kekanak-kanakan di jimat pemancar suara masih terdengar di telinganya. Paman, Ling Er pergi. Tuan, saudari akan membawa Ling Er kembali ke sekte. Paman, kamu harus datang dan menemui Ling Er. Pada kalimat terakhir, terdengar suara desakan samar-samar. Kedengarannya merdu dan manis, yang merupakan nada khas Baie Yi saat ia membunyikan lonceng emas. Zhang Fan bereaksi seperti ini karena dienggan berpisah dengannya. Dia berpikir bahwa mereka akan tinggal di medan perang pegunungan pilar surga selama beberapa tahun lagi, dan akan ada beberapa tahun untuk perlahan-lahan membantu Ling Er beradaptasi dengan kehidupan di luar. Kedua, aneh bahwa Baie Yi memilih untuk meninggalkan pegunungan pilar surga saat ini, dan pergi dengan tergesa-gesa sehingga dia bahkan tidak menunggunya kembali untuk mengucapkan selamat tinggal. Pasti ada yang salah dengan ini. Zhang Fan mengerutkan alisnya dan merenung. Mungkinkah? Dia samar-samar teringat pada apa yang telah terjadi di gua tempat tinggal Sutong, dan firasat buruk muncul dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak melakukan gerakan apapun. Jimat pemancar suara di tangannya tiba-tiba berubah menjadi abu kecil dan tersebar di antara jari-jarinya. Kemudian, perlahan-lahan menghilang bersama angin, seperti gadis kecil yang memanggil Paman ribuan mil jauhnya saat ini. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan tidak melangkah masuk ke dalam gua, tetapi bergerak dan tiba-tiba menghilang, terbang langsung ke stasiun Provinsi Qin yang tidak jauh dari sana. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini, dan tidak mungkin hanya bayi yang seperti ini. Pasti ada orang lain yang tahu sesuatu. Kecepatannya begitu tinggi sehingga sebelum dia selesai berpikir, dia sudah berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke stasiun. Setelah pertempuran berdarah hari itu, penampilan Zhang Fan dapat dikatakan diketahui oleh semua orang. Pada saat ini, ketika dia menyerbu seperti meteor, mereka yang memiliki mata tajam segera menghindar, menundukkan kepala dan mundur tanpa ekspresi apapun. Mereka yang sedikit lebih lambat menghindar dengan panik dan hendak memarahinya ketika mereka tiba-tiba melihat siapa orang itu atau dihentikan oleh teman baik mereka di samping mereka. Singkatnya, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dengan makna yang berbeda mengikuti dari belakang Zhang Fan, tetapi dia tidak peduli. Begitu dia memasuki perkemahan, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tenda. Tiga kurang. Tatapan Zhang Fan membeku saat dia mengamati area tersebut. Meskipun tidak pantas baginya untuk menggunakan indera spiritualnya di depan seorang Grandmaster Formasi Inti, itu tidak menghentikannya untuk melihat semua yang sedang terjadi. Pada saat ini, tempat tinggal sementara Grandmaster Formasi Inti di depannya telah kehilangan tiga dari enam harta ajaib Bless and Clef. Hanya tiga yang terakhir yang masih berdiri. Meskipun tidak banyak Grandmaster yang datang mengunjunginya hari itu, Zhang Fan masih ingat identitas dan lokasi mereka. Tiga orang yang pergi adalah Grandmaster dari Sekte Roh Pengendali dan Jalan Ajaib, serta Grandmaster Formasi Inti dari Sekte Karakteristik Dharma bernama G, yang sangat ramah padanya dan ingin membantunya. Yang bertahan adalah si Tua Aneh Yin yang dari Jalan Ajaib dan Guru Besar Chen dari Sekte Karakteristik Dharma. Yang satunya adalah Guru Besar dari Sekte Roh Pengendali, tetapi dia tidak bersuara malam itu, jadi Zhang Fan tentu saja tidak mengenalinya. Tetapi itu saja sudah cukup baginya untuk membuat penilaian yang jelas. Sesuatu yang serius pasti telah terjadi di Kinzou, atau tiga sekte besar tidak akan bersatu dan hanya merekrut satu orang saja. Bahkan jika itu hanya kebetulan, tidak ada yang akan mempercayainya. Zhang Fan telah menyendiri selama lebih dari tiga bulan dan tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di perkemahan. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa meskipun ada banyak kultifator Kinzou yang mengawasi, hampir tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dia tidak tahu apakah mereka takut pada Grandmaster Formasi Inti atau karena dia adalah kultifator pendirian fondasi nomor satu. Dia melihat sekeliling dan melihat seorang kultifator wanita muda yang sedang berkultifasi ki di dekatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya tanpa daya dan kemudian melambaikan tangan kepada kultifator wanita itu. Ah! Kultifator wanita itu berteriak kaget. Lalu, tanpa ragu, dia bergegas mendekat. Hem! Zhang Fan melihat wajahnya memerah seperti buah persik, dan itu membuat wajahnya yang biasa tampak lebih menarik. Dia tidak bisa menahan rasa bingung. Apa yang terjadi? Ketika kultifator wanita itu mendekat, Zhang Fan meliriknya. Dia merasa bahwa wanita itu tampak familiar tetapi tidak dapat mengingatnya. Jika itu di masa lalu, dia akan memikirkannya dengan saksama atau sekadar bertanya. Namun sekarang, berbeda. Hatinya penuh dengan keanehan, jadi dia mengesampingkannya dan langsung bertanya, apakah kamu tahu kapan ketiga Grandmaster itu pergi? Itu, itu tiga hari yang lalu. Kultifator wanita itu tersedak dan wajahnya menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia tidak berani lalai dan hanya ragu-ragu sebentar sebelum menjawab. Tiga hari. Zhang Fan menganggup dan bertanya lagi, apakah mereka mengatakan kapan mereka akan kembali? Ini kuncinya. Jika mereka pergi pada menit terakhir, mereka pasti sudah memberikan penjelasan. Jika mereka sulit untuk mengatakannya. Tidak. Kultifator wanita itu berkata dengan tegas lalu menambahkan, ketiga Grandmaster itu pergi di tengah malam. Tak seorang pun mengatakan apapun, tapi. Pada titik ini, kultifator wanita itu ragu-ragu dan tampak samar-samar melihat ketiga tenda yang tersisa. Keraguannya terlihat jelas. Zhang Fan mengerutkan kening, tetapi dia tidak berminat untuk berbicara dengannya. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat tangannya dan menarik kultifator wanita itu. Kemudian, dengan kilatan cahaya merah menyala, mereka berdua menghilang dari stasiun. Di udara, sebuah alat ajaib berbentuk sarang burung yang terbakar dengan api melayang. Alat itu menopang Zhang Fan dan kultifator wanita itu. Baiklah, sekarang kamu boleh bicara. Tidak seorang pun akan dapat mendengar satu hal pun. Zhang Fan berkata dengan acuh-ta'acuh. Matanya penuh semangat saat menatap wajah kultifator wanita itu. Ah, oke. Wajah sang pembudidaya perempuan menjadi semakin merah, namun tidak diketahui apakah itu karena sarang burung. Saat dia berbicara tanpa ragu-ragu, Zhang Fan kurang lebih memahami apa yang terjadi sebelum dan sesudah ketiga Grandmaster pergi. Malam sebelum mereka pergi, konon beberapa kultifator muda yang belum kembali mendengar suara angin di sekitar mereka. Mereka mengira itu adalah serangan musuh, tetapi ketika mereka melihat lebih dekat, mereka tidak menemukan apapun. Di sisi lain, tirai tenda Grandmaster Formasi Inti perlahan-lahan jatuh. Jelas, seseorang baru saja masuk. Tepat ketika orang-orang itu terkejut, hal yang sama terjadi dua kali. Sekali lagi, mereka tidak melihat adanya orang luar. Sekali lagi, tirai tenda terbuka dan jatuh. Perbedaannya adalah kali ini, itu terjadi di tenda dua sekte lainnya. Karena ini melibatkan seorang Grandmaster Formasi Inti, bagaimana mungkin mereka berani bertanya. Mereka bahkan tidak peduli dengan apa yang akan mereka lakukan. Dengan desiran, masing-masing dari mereka berlari lebih cepat dari yang lain dan kembali ke gua mereka dalam sekejap mata. Semua ini secara tidak sengaja dibocorkan oleh salah satu tamu. Bergosip tentang seorang Grandmaster Formasi Inti di belakang mereka, bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu. Wajar saja jika pembudidaya wanita bersikap demikian hati-hati. Menurut keterangan orang ini, ketiga monster tua itu pergi dengan tergesa-gesa, dan mereka tidak akan pergi dalam waktu dekat. Jika memang begitu, apa yang harus kita lakukan terhadap medan pertempuran Pegunungan Pilar Surga? Mungkinkah tiga monster tua yang tersisa berencana untuk bertarung melawan tiga orang melawan enam orang? Zhang Fan tidak menyangka mereka mampu melakukannya. Jika itu adalah Namung Wuang, kemungkinan besar itu akan terjadi. Ketika dia datang ke sini hari itu dan mengidentifikasi para Grandmaster yang menjaga tempat ini, dia tahu bahwa berita yang didengarnya di pasar itu benar. Para Grandmaster Formasi Inti memang telah meninggalkan medan Perang Pegunungan Pilar Surga. Grandmaster Formasi Inti yang ditempatkan di sini pada dasarnya adalah orang-orang yang berada di pinggiran. Mereka tidak memiliki harapan untuk meningkat atau merupakan yang terlemah. Misalnya, Tetua G dan Tetua Chen mungkin berada di peringkat terbawah Grandmaster Sekte karakteristik Dharma. Jika tidak, mereka tidak akan dikirim untuk mengawal Zhang Fan dan Junior Kondensasi Key lainnya saat itu. Tentu saja mudah bagi tokoh-tokoh seperti itu untuk berhadapan dengan Junior Foundation Building seperti mereka. Jika mereka bertarung melawan para ahli dengan level yang sama, akan lebih baik jika mereka tidak kalah. Akan menjadi angan-angan jika bertarung melawan mereka berdua saja. Jika memang begitu, bukankah itu akan sangat berbahaya bagi kita? Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat perkemahan prefektur Yong dan Liang. Meski jauh, rumah-rumah batu itu masih samar-samar terlihat. Rumah-rumah itu seperti harimau buas yang berjongkok, membuat orang-orang tak berani meremehkannya. Dia tidak bisa tidak merasa khawatir. Bagaimanapun, dia telah menyinggung para kultifator dari dua prefektur dan membunuh banyak dari mereka. Jika Grandmaster Formasi Inti Prefektur Kin tidak ada di sana untuk menekannya, monster tualawan tidak akan berbicara kepadanya tentang menindas yang lemah dan pasti akan membunuhnya. Sayangnya, rumah-rumah batu itu tidak seperti tenda-tenda di enklef terberkati. Rumah-rumah itu tidak mudah dibawa ke mana-mana dan tidak layak untuk dibawa. Kalau tidak, dia akan dapat mengetahui secara kasar pergerakannya. Tepat saat Zhang Fan tengah menatap rumah-rumah batu itu dengan jengkel, kultifator wanita itu yang tatapannya tak pernah lepas dari wajahnya, tiba-tiba berkata, para monster tua dari dua prefektur itu juga sudah pergi. Hmm. Zhang Fan menoleh dengan heran dan bertanya, apakah kamu yakin? Saya yakin. Kultifator wanita itu mengangguk setuju dan melanjutkan, mereka pergi dengan sangat terang-terangan. Banyak orang melihat mereka. Mereka mengatakan mereka menuju perbatasan, tapi saya tidak tahu secara spesifik. Berbatasan. Semakin dia bertanya, semakin curiga Zhang Fan. Saat ini, mereka tidak mengawasi medan perang dan telah berlari ke perbatasan. Jika mereka tidak memblokade daerah itu, maka mereka menyerang. Mengenai hal itu, dia tidak tahu. Aku mengerti. Kau boleh pergi. Zhang Fan menganggup dan dengan santai mengeluarkan sebuah barang dan melemparkannya kepada kultifator wanita itu. Saya. Kultifator wanita itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia merasakan sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul dan mendorongnya dengan lembut. Ketika dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dia melihat bahwa dia telah didorong keluar dari sarang gagak. Namun, seutas kekuatan spiritual bertahan di sekelilingnya, mencegahnya jatuh. Sambil memanggil alat sihirnya untuk melayang di udara, kultifator wanita itu menghela napas lega. Baru sekarang dia punya waktu untuk membuka telapak tangannya dan melihat benda di tangannya. Itu adalah jepit rambut berwarna merah muda. Tidak terlihat istimewa, tetapi itu adalah alat sihir tingkat tinggi. Dibandingkan dengan alat sihir tingkat menengah yang dia gunakan, itu adalah alat sihir tingkat tinggi. Dia tidak tahu kapan Zhang Fan mendapatkannya. Jika di lain waktu, mata kultifator wanita itu pasti akan berbinar saat melihat benda yang begitu cantik dan praktis. Namun, saat ini, dia merasa sedih. Tatapannya cepat menjauh dan melesat ke arah sarang gagak yang semakin menjauh. Lambat laun, ada jejak kepahitan tersembunyi di matanya. Dia bergumam, pada akhirnya, dia tidak mengingatku. Dia tidak ingat. Zhang Fan tentu saja tidak akan peduli dengan seorang kultifator wanita yang ditemuinya secara kebetulan. Setelah bertanya, dia langsung terbang menuju gerbang perkemahan Provinsi Qin dengan hati yang penuh dengan pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan dan firasat buruk. Di sana, selanjang kaki berpakaian putih tampak menarik perhatian semua orang. Gerakan matanya membuat orang tidak mungkin menghindarinya. Ini adalah karakteristik yang sangat jelas. Si Ruo. Dan karena dia melihatnya di sini, Zhang Fan langsung datang menemuinya. Hari ini berbeda dengan saat dia berada di lembah tanpa kembali. Dalam hal status di sekte, Zhang Fan tidak lebih rendah dari Si Ruo. Namun, masih ada celah. Tetua Ge, yang telah memperlakukannya dengan baik, telah pergi, tetapi guru Si Ruo masih ada di sini. Adapun Grand Master Chen dari sekte aspek Dharma, Zhang Fan tanpa sadar mengabaikannya. Pergi dan tanyakan informasi kepada orang ini. Dia tidak sebodoh itu. Dengan kilatan cahaya merah, Zhang Fan tiba-tiba muncul di depan Si Ruo. Dia melangkah maju, dan mereka berdua berdiri berdampingan. Si Ruo tidak tampak terkejut dengan kemunculannya. Seolah-olah dia telah berdiri di sana menunggunya. Dia tiba-tiba menoleh dan tersenyum manis, langsung memukau mata banyak orang di sekitarnya. Kakak Zhang, mengapa kau turun begitu cepat? Apakah kau tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan gadis kecil cantikmu? Kecantikan kecilku, Zhang Fan tertawa tanpa sadar. Kapan aku pernah mengenal orang ini? Si Ruo, kamu pasti bercanda. Kamu benar-benar tidak mengenalnya. Mata Si Ruo berkedip, seolah-olah dia menemukan sesuatu yang menarik. Dia menggoda, tiga bulan lalu, kamu menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Sekarang kamu berbalik dan melupakannya. Betapa sedihnya adik perempuan itu. Kemudian, dia melotot ke arahnya dan memasang ekspresi menyedihkan. Ekspresi menyedihkannya membuat hati semua orang terkepal. Mereka ingin memeluknya dan menghiburnya. Itu dia. Zhang Fan akhirnya teringat orang ini. Namun, dalam hatinya, kultifator wanita itu hanyalah seorang pejalan kaki. Bahkan saat itu, dia tidak melihat wajahnya dengan jelas, apalagi sekarang, setelah tiga bulan. Sambil tersenyum, dia tidak ingin membahas topik ini lebih lanjut. Sebaliknya, dia langsung ke pokok permasalahan, Si Ruo, apa yang terjadi? Pertanyaan ini muncul begitu saja, tetapi dia tidak perlu khawatir akan salah menafsirkannya. Selain kepergian Grandmaster penyempurnaan, apalagi yang bisa membuatnya begitu khawatir. Si Ruo benar, dia melirik ketiga tenda dan berkata perlahan, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Aku tidak punya hak untuk mengetahui secara spesifik. Dia juga tidak tahu. Zhang Fan mengerutkan kening. Tepat saat dia hendak bertanya lebih lanjut, Si Ruo menyingkirkan poni di dahinya dan melanjutkan, bayi Yi kembali ke rumah dengan seorang anak. Dia tidak mau mengambil risiko. Saat dia berbicara, dia bahkan menatapnya dengan kepahitan yang tersembunyi, seolah-olah dia telah melakukan kejahatan keji dengan menyerahkan Ling R kepada bayi Yi. Dia tidak mau mengambil risiko. Apa maksudmu? Zhang Fan tidak mengerti bahaya apa yang akan terjadi jika dia tetap di sini. Si Ruo tidak menjawabnya secara langsung. Sebaliknya, dia mengganti topik pembicaraan. Ji Ziyun juga pergi. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam hal-hal ini. Secara kebetulan, beberapa hari yang lalu, gurunya datang dan membawanya pergi. Zhang Fan mengerutkan kening saat mendengarkan. Guru Ji Ziyun pastilah Grandmaster penyempurna yang dibicarakan oleh kultifator wanita itu. Tapi, Si Ruo menatapnya dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, sepertinya kamu masih belum tahu mengapa Medan Perang Tiga Benua dipilih di sini. 207. Sepertinya kamu masih belum tahu mengapa kita memilih tempat ini dari sekian banyak tempat yang bisa kita pilih. Hmm, ada alasan untuk ini. Zhang Fan curiga, pegunungan pilar surga bukanlah lokasi yang strategis, tetapi dapat dimengerti jika memilih tempat ini. Jadi, dia tidak pernah memikirkannya. Alasan kami memilih pegunungan pilar surga adalah karena kami menjaga harta karun. Si Ruo melanjutkan, nilai asli harta karun ini jauh lebih dari ini. Sayangnya, terjadi kecelakaan saat itu. Kalau tidak, bukan kamu atau aku yang akan ada di sini, tetapi para kultifator jiwa baru lahir itu. 5.000 tahun yang lalu, harta karun ini pernah muncul di pegunungan pilar surga. Sambil berbicara, dia menunjuk ke kejauhan. Zhang Fan mengikuti jarinya dan melihat bahwa dia menunjuk ke pusaran rohani yang menghubungkan langit dan pegunungan pilar surga. Dia tidak yakin apakah dia sedang membayangkan sesuatu, tetapi setelah si Ruo menunjuknya, pusaran air spiritual itu tampak semakin merah, seolah-olah sejumlah besar energi asal api tengah berkumpul. Tiga sekte Kinzo mengirim para ahli ke sini untuk menyelidiki dan menemukan bahwa pusaran roh menjadi tidak stabil. Diperkirakan bahwa tanah roh api akan terbuka lagi dalam seratus tahun. Oh. Zhang Fan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Tampaknya ketiga sekte mengirim enam Grandmaster formasi inti untuk menjaga tempat ini tidak hanya untuk melindungi murid-murid mereka dari pembantaian oleh Grandmaster lawan, tetapi juga untuk menunggu tanah roh api terbuka. Memikirkan hal ini, kecurigaan Zhang Fan pun tumbuh. Kalau begitu, mengapa ketiga sekte mengirim tiga Grandmaster kembali? Ini agak mencurigakan. Apa yang begitu mendesak? Mengapa mereka tidak peduli dengan harta karun yang mereka jaga? Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri dan melihat ke sudut rumah batu yang samar-samar terlihat di prefektur Yong dan Liang. Dia telah mengetahui selama lebih dari 10 tahun bahwa kedua prefektur itu memiliki mata-mata yang tak terhitung jumlahnya di Qin Zhou. Mungkin tidak ada kekurangan mata-mata tingkat tinggi di antara mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan mendapatkan berita secepat itu dan menghentikan para kultifator Qin Zhou dari menduduki pegunungan pilar surga. Saat ini, karena mungkin ada perubahan besar di Provinsi Qin, tentu saja hal itu tidak dapat disembunyikan dari mereka. Mungkin mereka mengetahuinya lebih baik daripada para kultifator tingkat rendah seperti Zhang Fan. Kalau dipikir-pikir lagi, mereka sedang berkumpul di perbatasan, seharusnya mereka bersiap untuk pertahanan. Sudah cukup bagi Zhang Fan untuk menyelidiki hal ini sampai tuntas. Dia tidak berencana untuk menyelidiki lebih dalam lagi. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti. Tepat saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat ekspresi Siruo berubah. Ekspresi tenang dan menggodanya menghilang, digantikan oleh ekspresi terkejut dan gembira. Hmm. Ekspresi Zhang Fan berubah. Apa yang membuatnya seperti ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti tatapannya. Di kejauhan, di puncak gunung pilar surga yang mengjulang tinggi, pusaran energi spiritual berwarna merah tua seperti darah. Terdengar suara siulan samar, seolah-olah kekuatan tak terbatas sedang terbentuk. Tampaknya akan meledak di saat berikutnya dan langsung menembus lubang di kubah surga. Di bawah pengawasan ketat Zhang Fan dan Siruo, siklon pilar langit tampak terstimulasi oleh sesuatu. Tidak hanya meningkatkan daya hisapnya, tetapi bagian atas siklon, yang seperti payung surgawi, tiba-tiba mengembang, secara bertahap menyebar keluar dari area gunung pilar langit. Ia tumbuh lebih besar dan lebih cepat, seperti awan gelap besar yang menutupi langit dan matahari, menyelimuti segalanya. Awan gelap, ini bahkan lebih menarik perhatian daripada sebelumnya. Kabut yang biasa terlihat seperti senja di stasiun sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, awan itu berangsur-angsur berubah menjadi putih yang menyilaukan, seolah-olah saat itu tengah hari dan seseorang sedang menatap matahari. Perubahan siklon yang begitu kentara tentu tidak bisa disembunyikan dari halayak ramai. Tepat saat siklon besar itu meluas hingga batasnya dan tiba-tiba membeku, ratusan garis cahaya terbang keluar dari stasiun Kin, Yong, dan Liang. Mereka melayang di udara dan menampakkan diri satu per satu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap keagungan langit dan bumi. Di antara semua penggarap abadi, ada enam orang yang paling menarik perhatian. Bahkan ketika topan itu bertindak aneh dan menarik perhatian semua orang, mereka tetap menciptakan ruang besar di sekitar mereka. Tidak ada yang berani berdiri di dekat mereka. Grandmaster Formasi Inti Enam Grandmaster Formasi Inti telah muncul pada saat yang sama. Begitu melihatnya, mata Zhang Fan langsung mengeras. Dia memanfaatkan kesempatan yang sangat langka ini untuk mengamatinya dengan saksama. Patuacen dari sekte karakteristik Dharma berwajah putih tanpa janggut. Penampilannya lebar, gemuk, dan kekar. Bahkan saat ini, ada senyum tipis di wajahnya. Siapapun yang melihatnya akan tiba-tiba merasakan keakraban. Si tua aneh yin yang dari jalan ajaib. Sama seperti namanya, Zhang Fan tidak perlu mengenali suaranya untuk mengenalinya pada pandangan pertama. Fitur wajahnya bisa dibilang biasa saja, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, ada yang salah dengan fitur wajahnya. Bagian atas wajahnya cerah dan halus, tidak kalah dengan fitur halus gadis di sebelahnya. Bagian bawah wajahnya ditutupi janggut keriting dan kulitnya kasar. Dia tampak seperti pria lugas yang telah berkelana di dunia persilatan selama bertahun-tahun. Namun, itu belum semuanya. Yang benar-benar membuat jantung orang berdebar adalah matanya. Ketika dia membuka dan menutupnya, orang dapat melihat dengan jelas bahwa salah satu matanya berwarna hitam dan yang lainnya berwarna putih, mengandung kilau yin dan yang. Dari sudut matanya, orang akan merasakan hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Grandmaster ketiga dari Provinsi Kintampak samar-samar familiar, tetapi untuk sesaat, dia tidak dapat mengenali siapa dia. Dia memegang seruling giyok di tangannya dan memiliki wajah yang tampan. Di antara ketiganya, dia memiliki sikap yang paling seperti Grandmaster. Dia jelas merupakan seorang ahli dari sekte pengendali roh. Selain memperhatikan topan pilar langit, mereka bertiga juga diam-diam menghadapi tiga Grandmaster di seberang mereka. Terpisah oleh topan, mereka menjaga jarak tertentu satu sama lain, seolah-olah mereka takut pihak lain akan tiba-tiba melancarkan serangan. Setelah beberapa saat, topan Tianzu yang telah stagnan selama beberapa saat, tiba-tiba menghasilkan perubahan baru. Dalam sekejap, perhatian Zhang Fan tertarik dengan kuat, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikan hal lain. Seolah-olah keadaan akan bergerak ke arah yang berlawanan saat mencapai titik ekstrim, siklon pilar langit yang telah menyebar hingga batasnya tiba-tiba menyusut tanpa peringatan atau pertimbangan apapun. Seolah-olah sebuah lubang besar telah muncul dari udara tipis di tengah siklon, langsung menyedot semua yang ada untuk mengisinya. Awan merah yang memenuhi langit tiba-tiba menyusut dan runtuh. Awalnya, hanya ada suara angin, lalu terdengar teriakan keras. Pada akhirnya, waktu seolah berhenti dan ruang membeku. Semua suara menghilang, dan depresi ini bukanlah penindasan momentum, tetapi penindasan eksistensi realitas. Ketika topan tiang langit menyusut hingga ekstrim, Zhang Fan perlahan-lahan merasa sulit bernapas. Seolah-olah daya hisap yang mengerikan telah menyedot semua energi spiritual dan udara di sekitarnya, hanya menyisakan ruang hampa. Ini seperti ikan yang tiba-tiba ditarik keluar dari air, tentu saja itu tidak nyaman. Di tengah siklon, genangan cairan berwarna merah menyala mengembun samar. Warna merah menyala mengalir perlahan, seperti mulut raksasa tauti, terus-menerus menyedot dan menyerap. Secara bertahap, ia tidak lagi terbatas pada udara yang bergerak dan energi spiritual, dan mulai memengaruhi tubuh semua kultifator dalam jangkauannya. Saat daya hisapnya meningkat, seolah-olah ada tikus-tikus kecil nakal yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh setiap orang. Mereka terus-menerus berlarian ke sana kemari, mencari jalan keluar, seolah-olah ingin keluar dari tubuh. Pada saat yang sama ketika perasaan ini muncul, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Hal-hal samar yang tampaknya tak terkendali ini tak lain adalah energi spiritual yang telah susah payah ia kembangkan sepanjang hidupnya. Energi itu bahkan mendorong tubuhnya melayang ke udara dan memasuki pusaran energi spiritual. Pada saat yang sama, di hutan yang tidak jauh dari sana, banyak sekali hewan kecil, burung, binatang buas, ikan, dan serangga yang tampaknya ditarik oleh suatu kekuatan yang tak terlihat. Mereka mengeluarkan suara-suara aneh dan tak terkendali tersedot ke dalam pusaran energi spiritual. Retak, retak. Tanah dan bebatuan di bawah kaki Zhang Fan hancur, dan dia menggunakan kekuatan besar untuk menyeimbangkan tubuhnya agar tidak terseret arus dan mengikuti jejak hewan-hewan kecil itu. Jangan melawan. Teriakan keras tiba-tiba menyebar ke seluruh area gunung pilar langit. Seperti guntur di musim panas, bergemuruh tanpa henti. Bahkan kekuatan besar topan pilar langit tidak dapat menutupinya. Ini. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia tidak asing dengan suara ini. Itu adalah tetua Chen dari sekte karakteristik Dharma. Kemudian, kata-kata yang sama diteriakan oleh monster yin yang tua dan tetua sekte pengendali roh yang anggun. Mereka jelas-jelas menargetkan murid-murid mereka sendiri. Pasti ada alasan bagi ketiga Grandmaster untuk melakukan ini. Zhang Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke pusat topan sky pilar. Setelah beberapa saat menyerap, dia melihat bahwa cairan api di sana semakin membesar, dan bahkan samar-samar membentuk sebuah pintu. Di atas pintu, ada bayangan samar mutiara merah menyala yang bergerak naik turun. Setiap kali bergerak naik turun, mutiara itu tampak mengandung semacam misteri. Pintu di bawahnya bergetar dan perlahan terbuka. Tiba-tiba, terdengar suara keras yang terdengar seperti tercipianya langit dan bumi. Di tengah topan pilar langit, pintu merah menyala terbuka. Di balik pintu, cairan berapi itu terus mengalir perlahan, seolah-olah sejumlah besar magma berkumpul di sana. Akhirnya, cairan itu mengembun menjadi hamparan langit dan bumi yang luas, seperti langit berbintang yang jauh. Tanah roh api. Suara tangisan lembut terdengar dari samping Zhang Fan. Itu suara Siruo. Apakah ini tempat Siruo menyembunyikan harta karunnya? Zhang Fan berpikir dalam hati. Ia melihat beberapa sosok lagi tidak lagi melawan. Dengan daya hisap yang kuat, mereka melayang ke udara dan langsung menuju pintu di tengah topan. Orang-orang yang memimpin mereka adalah enam Grandmaster Formasi Inti dari kedua belah pihak. Melihat bahwa Grandmaster Formasi Inti telah memimpin, yang lain tidak lagi ragu-ragu. Dalam sekejap, hampir seratus kilatan cahaya muncul. Mereka tidak hanya mengandalkan daya hisap, tetapi mereka juga menggunakan energi spiritual mereka untuk mempercepat, seolah-olah takut tertinggal. Bagi para kultifator abadi, hal terpenting tidak lebih dari akar, kultifasi pahit, dan keberuntungan. Akar disukai oleh sekte, kultifasi pahit digenggam oleh diri sendiri, dan keberuntungan adalah sesuatu yang semua orang kerjakan tanpa lelah dan kejar selamanya. Sekarang takdir sudah di depan mata mereka, harta karun di dalamnya tentu saja bukan harta karun biasa. Bahkan Grandmaster Formasi Inti pun tergoda, apalagi mereka. Saat pintu terbuka, daya hisapnya mencapai batasnya. Bahkan Zhang Fan merasa sulit untuk menahannya. Saat itu, sosok putih tiba-tiba muncul di sampingnya. Dari sudut matanya, dia melihat bahwa itu adalah Siruo. Harta karun macam apa yang membuatnya begitu tergoda? Sayang sekali aku tidak mendapat kesempatan untuk bertanya. Setelah hening sejenak, Zhang Fan tidak ingin melepaskan kesempatan di hadapannya. Dia menghela nafas dan tidak lagi melawan. Seluruh tubuhnya melesat ke langit dan memasuki pintu. Air beriak dan beriak seakan-akan ia telah jatuh ke dalam air. Setelah beberapa saat, ia terbangun dan menyadari bahwa dunia di hadapannya telah berubah. Tanah Roh Api 208 Seperti apa rupa langit berbintang di zaman dahulu? Apakah ada Dewa Dewi Agung yang menggemparkan bumi yang datang dan pergi, menghancurkan segalanya hanya dengan lambayan tangan mereka? Zhang Fan tidak tahu tentang hal ini. Dia hanya memikirkannya secara kebetulan dan mendambakannya. Saat ini, pemandangan di depannya kurang lebih memiliki nuansa langit berbintang kuno. Bedanya, langit berbintang ini berwarna merah menyala. Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan ke segala arah, semuanya tak terbatas. Seberapa keras pun ia berusaha, ia tidak dapat melihat batasnya. Sejauh yang dapat dilihat oleh matanya, yang dapat dilihatnya hanyalah warna merah menyala. Warna itu dipenuhi dengan kis spiritual yang kental dan cair seperti api. Di langit berbintang merah menyala yang tak bernyawa dan tampak stagnan selamanya, ada bintik-bintik hitam sporadis yang mengambang. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda dapat melihat bahwa bintik-bintik hitam ini semuanya adalah pulau lava besar atau kecil yang mengambang. Mereka tampak terkondensasi dari magma dan ditutupi dengan lubang-lubang seperti sarang lebah. Tampaknya mereka akan hancur dengan sedikit kekuatan. Pulau-pulau lava mengambang yang tampak rapuh ini adalah satu-satunya pijakan bagi semua pembudidaya yang memasuki tempat ini. Di langit berbintang yang tak terbatas ini, tidak ada arah atau keberadaan. Jika seseorang tidak menjejakan kakinya di tanah, tampaknya ia dapat melayang kapan saja dan tersesat di dalamnya. Faktanya, begitu Zhang Fan terbangun, dia merasa tubuhnya melayang, seolah-olah dia tenggelam dalam sumber air panas. Seluruh tubuhnya penuh dengan cairan yang mengapung. Jika dia tidak mengendalikan pusat gravitasinya, dia akan melayang dan hanyut. Di tempat seperti itu, jika dia melayang, itu tidak seperti dunia luar, di mana dia bisa terbang kembali dengan sedikit kekuatan spiritual. Para kultifator yang memasuki tempat ini merasakan ketidaknormalan pada saat pertama. Api, di mana-mana terdapat kekuatan spiritual yang berasal dari api, yang mengusir hal-hal lain. Di langit dan di tanah, hanya ada sumber api yang tak terbatas. Dalam keadaan seperti itu, begitu kekuatan spiritual seseorang meninggalkan tubuh, kekuatan itu akan terdilusi dan berasimilasi, tidak lagi berada di bawah kendalinya. Bahkan Indra Ilahi pun terbatas. Setelah keluar dari tubuh sejauh beberapa puluh kaki, ada panas yang menyengat, seolah-olah Indra Ilahi yang tak kasat mata dan tak berwujud juga terbakar. Rasanya sama menyakitkannya seperti ditusuk jarum, lalu runtuh. Tidak sepraktis melihatnya seseorang ingin datang dan pergi dengan bebas di lingkungan seperti itu, hanya ada dua situasi. Yang pertama adalah dengan segera mengeluarkan kekuatan spiritual yang sangat kuat, menangkal kekuatan api yang lengket dan memperoleh kebebasan sesaat. Yang kedua adalah dengan menyatu dengannya dan menggunakan kekuatannya untuk terbang. Tak satu pun dari kedua metode ini merupakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang pembudidaya biasa. Tidak perlu disebutkan yang pertama. Hanya mereka yang berada di puncak tahap pembentukan fondasi yang dapat melakukan ini. Sedangkan untuk yang terakhir, seseorang harus telah mengolah seni dewa api hingga ke puncak kesempurnaan. Tentu saja, ini tidak termasuk master pembentukan inti. Bagi mereka, metode apapun tidak akan menjadi masalah. Bagi sebagian orang, lingkungan seperti itu bisa dikatakan sebagai pemandangan yang mengerikan dan hampir semua kemampuan ilahi mereka dibatasi. Namun bagi Zhang Fan, itu tidak bisa lebih baik lagi. Setelah pemeriksaan singkat, seberkas cahaya tiba-tiba melintas di matanya. Jika melihat sekeliling, cahaya di mata Zhang Fan menjadi lebih terang dan sebuah pikiran muncul dalam benaknya. Dalam lingkungan seperti itu, aku masih bisa datang dan pergi sesuka hatiku. Hanya saja memikirkan hal ini, pandangannya beralih dan akhirnya tertuju pada sosok yang kekar. Hanya butuh beberapa saat sebelum semua orang masuk. Setelah memasuki tanah roh api, mereka semua berkumpul di pulau magma terapung yang besar. Meskipun pulau terapung itu besar, ada lebih banyak pembudidaya yang masuk untuk mencari peluang. Ada hampir 200 orang berdiri di pulau terapung yang sama, dan untuk sesaat, pulau itu tampak sangat ramai dan menyesakan. Ah! Tepat saat Zhang Fan memperhatikan master formasi inti, dia mendengar teriakan aneh. Saat menoleh, dia melihat seorang kultifator muda terhuyung-huyung ke tepi pulau terapung. Dia tidak yakin apakah dia didorong oleh seseorang atau dia tersandung sendiri, tetapi dia tidak tahu bahwa tepat di samping tepi pulau, ada seseorang yang berdiri di sana. Awalnya, dengan momentumnya, seharusnya tidak ada masalah. Dia seharusnya berhenti di tepi, tetapi tanpa diduga, ada seseorang yang berdiri tepat di samping tepi. Sepertinya dia ingin menjatuhkannya dari pulau terapung. Huff! Kamu mencari kematian. Orang itu mencibir. Dia tampak tidak bergerak, tetapi energi spiritual yang tebal di depan kultifator muda itu tiba-tiba mengembun menjadi dinding, menghalangi kultifator muda itu. Itu belum berakhir. Tepat saat kultifator muda itu melihat siapa orang itu dan berteriak ketakutan, dinding energi spiritual berfluktuasi dan melilitnya. Dengan sekali lemparan, kultifator muda itu terlempar dari pulau terapung. Yin yang aneh. Dengan wajah yang bukan Yin maupun Yang suara yang bukan Yin maupun Yang, siapa lagi kalau bukan si aneh Yin Yang. Kultifator muda yang terlempar itu baru berada pada tahap kondensasiki. Bagaimana dia bisa terbang bebas di tengah energi spiritual yang pekat. Hampir seketika dia terlempar, bola energi spiritual yang melilitnya menghilang. Dia berputar ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dan melayang jauh. Hanya teriakan menyedihkan yang bisa terdengar. Orang ini sungguh tidak beruntung. Dari semua orang, dia harus berhadapan dengan Freak Yin Yang yang temperamental. Sekarang, dengan kultifasinya, kecuali dia bunuh diri, dia harus bersiap untuk tinggal di pulau terapung itu selama sisa hidupnya. Tepat ketika semua orang bersuka cita atas kemalangannya atau merasa kasihan padanya, situasi tiba-tiba berubah. Kultifator muda yang melayang di langit berbintang tiba-tiba membeku. Tak lama kemudian, cahaya kemasan berkelap-kelip di dadanya. Kemudian, tanpa sempat berteriak, seluruh tubuh kultifator muda itu tiba-tiba terbakar. Api itu lenyap dalam sekejap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau saja orang-orang di pulau terapung itu tidak memperhatikan orang ini, mereka mungkin akan mengabaikannya. Namun, konsekuensi yang ditimbulkannya tidak dapat diabaikan. Pada saat ini, kultifator muda itu tidak lagi tampak seperti manusia. Seluruh tubuhnya hangus hitam, tidak ada garis besar anggota badan atau kepalanya, hanya bentuk gumpalan arang, seperti pulau terapung terkecil. Setelah beberapa saat, gumpalan arang itu tampaknya telah terbakar oleh api tadi. Seketika itu juga ia runtuh dan berubah menjadi benda-benda seperti bubuk hitam yang hanyut dan menempel pada pulau-pulau terapung di dekatnya. Api yang murni. Zhang Fan telah bermain api sepanjang hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa cahaya kemasan yang baru saja menyala jelas merupakan api yang sangat murni dan halus. Sepertinya langit berbintang merah menyala ini tidak begitu damai. Dan si aneh Yin Yang ini tidak sesederhana kelihatannya. Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk menatap si aneh Yin Yang sambil berpikir. Huff! Dengus dingin terdengar tanpa peringatan. Yin Yang, apakah kamu tidak menghormatiku? Kekuatan spiritual atribut api yang lengket itu tampaknya ditekan oleh sesuatu. Kekuatan itu langsung mengembun menjadi bentuk kepalan tangan dan melesat langsung ke arah Yin Yang Yang aneh. Haha, kenapa kamu marah, Nenek Tong? Si aneh Yin yang tertawa terbahak-bahak dan melambaikan lengan bajunya. Tinju besar kekuatan spiritual itu segera menyebar dan menyalakan api besar di udara, hampir membakar para murid di sekitarnya. Dia hanya murid luar. Apa hebatnya sekolah Sen Xiaomu? Mengapa kita tidak mengujinya? Sekolah Sen Xiaomu? Mata Zhang Fan menyipit saat mendengar ini dan dia melihat ke arah Nenek Tong. Gadis itu tampak seperti berusia 14 atau 15 tahun. Wajahnya seperti berusia 20 tahun, tetapi rambutnya yang putih membuatnya tampak tua. Tepat untuk menggambarkannya sebagai gadis yang berambut putih dan berwajah muda. Seorang Grandmaster sekolah Sen Xiaomu. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat lagi. Dia memiliki dendam yang dalam terhadap sekolah Sen Xiaomu, jadi lebih baik aman daripada menyesal. Namun, seperti yang dikatakan oleh Yin Yang, di sekolah Sen Xiaomu, murid laki-laki luar tidak memiliki status. Mereka hanya umpan meriam. Nenek Tong hanya mencari jalan keluar dari rasa malu. Kalau tidak, dengan statusnya sebagai Grandmaster Formasi Inti, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Dasar orang pelit. Kalau tidak, aku pasti sudah memberimu pelajaran. Lagi pula, kan kamu tidak punya murid. Nenek Tong tertawa jahat. Dia tidak peduli dengan ekspresi murid laki-laki dari sekolah Sen Xiaomu. Matanya mengembara dan tiba-tiba terfokus pada si Ruo. Cukup, ini belum dimulai. Jangan kita buat pertunjukan untuk generasi muda. Si aneh Yin yang melihat bahwa perhatian Nenek Tong tertuju pada si Ruo, jadi dia tidak berani terus menggodanya dan mengganti topik pembicaraan. Ayo pergi. Apa gunanya berkerumun di sini? Pak Tua Chen, yang telah menonton pertunjukan dari samping, tiba-tiba berkata dengan santai. Kemudian, kakinya bergerak, dan seluruh tubuhnya melayang dari pulau terapung. Seolah-olah jarum tipis yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, ia meneroboski spiritual yang kental dan jalan lebar mengarah langsung ke pulau terapung kecil di dekatnya. Dibandingkan dengan keadaan menyedihkan murid Ki Kondensation sebelumnya, gerakan Pak Tua Chen memperlihatkan keanggunan seorang Grandmaster Formasi Inti. Seolah-olah dia sedang berjalan di antara awan, dia tanpa tergesa-gesa tiba di pulau terapung dan duduk bersilah. Tidak diketahui apa yang sedang dia tunggu. Haha, saudara Chen benar. Lima Grandmaster Formasi Inti lainnya tertawa dan meneroboski spiritual, masing-masing menempati pulau terapung. Setelah mereka duduk bersilah di pulau-pulau terapung kecil, masing-masing pulau terapung itu langsung bergetar, seolah-olah ada semacam kekuatan tak terlihat yang mengaktifkannya. Dalam sekejap, mereka terbebas dari keadaan statis mereka, meneroboski spiritual yang lengket, dan bergegas ke puncak pulau terapung besar tempat para kultifator dari tiga provinsi berdiri. Ada enam dari mereka yang berjajar, dan mereka berhenti di ketinggian yang sama. Pulau-pulau terapung ini sebenarnya dapat digunakan sebagai kapal terbang. Mata orang-orang di bawah terbelalak, dan hati mereka dipenuhi rasa iri. Jika mereka meninggalkan pulau terapung dan terpapar ke dunia luar, mereka akan segera mengalami nasib yang sama seperti kultifator muda sebelumnya. Selain rasa iri, tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Zhang Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke enam pulau yang mengambang di langit. Dia tersenyum dan menemukan tempat kosong untuk duduk. Dengan teknik peleburan api gagak emas miliknya, dia bagaikan ikan di air di lingkungan ini. Jika dia menggunakannya, dia mungkin akan lebih santai daripada para Grandmaster. Namun, dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Dengan begitu banyak kultifator yang berjuang untuk hal yang sama, bahkan seorang anak kecil pun tidak akan percaya bahwa mereka tidak akan bertarung sampai mati. Jika dia bisa menyimpan satu kartu truf lagi, maka dia akan melakukannya. Kakak Zhang tampaknya sangat santai. Suara yang lembut dan halus, disertai wangi yang lembut, datang dari sampingnya. Mendengar ini, Zhang Fan tidak mengangkat kepalanya. Sebaliknya, dia sedikit menundukkan kepalanya dan melihat sepasang kaki putih dan halus melangkah ke Pulau Terapung berwarna hitam. Dia perlahan berjalan mendekat dan duduk di sebelahnya. Kaki telanjang si Ruo sama menariknya seperti dulu. Namun sekarang, tampaknya itu lebih merupakan pesona alami dan bukan teknik pesona yang dapat menyihir semua makhluk hidup. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, awalnya dia mengira bahwa teknik menggodanya pasti sudah mencapai puncak kesempurnaan. Dia tidak menyangka bahwa setelah bertemu dengannya selama berhari-hari, dia bahkan tidak sehebat sebelumnya. Seolah-olah dia sudah benar-benar menyerah pada teknik itu. Zhang Fan mengerutkan kening. Karena curiga, dia tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Dia hanya tersenyum dan berkata, saya hanya menunggu Suster Junior Si Ruo menjelaskan satu atau dua hal kepada saya. Si Ruo memeluk lututnya, jika seseorang tidak tahu identitasnya, dia akan terlihat seperti gadis kecil yang tidak berdaya. Dia berkata dengan santai, kakak senior, apakah kamu pernah mendengar tentang Mutiara Roh 5 Elemen? Mutiara Roh 5 Elemen. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba menjadi serius saat dia bertanya dengan tidak percaya. Mutiara Roh 5 Elemen bukanlah harta karun biasa. Itu adalah benda spiritual yang dibentuk oleh langit dan bumi. Ditempat dengan kispiritual logam, kayu, air, api, dan tanah yang kuat, butuh ratusan ribu tahun untuk bisa lahir. Justru karena sifatnya yang tangguh, maka ia memiliki kecanggungan yang sama seperti Mutiara Naga 9 Api, dan tidak dapat dilebur menjadi harta karun ajaib. Namun, pada zaman kuno, ada sekte besar, sekte 5 Elemen. Mereka sangat ahli dalam teknik 5 Elemen, dan mereka dengan susah payah mengumpulkan kelima Mutiara Roh dan menggunakan teknik 5 Elemen untuk menggerakkannya, memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan yang tidak kalah dengan harta karun kuno. Jika Mutiara Roh 5 Elemen telah rampung, ia akan menjadi harta karun kuno yang setingkat dengan peta bintang siklus surgawi milik sekte karakteristik Dharma dan kuali langit dan bumi sembilan putaran milik Zhang Fan. Sayangnya, pada zaman dahulu, Mutiara Roh 5 Elemen belum lengkap. Informasi yang diperoleh Zhang Fan dari kitab Benda Ane berhenti di sini. Pada akhirnya, si Ruolah yang menjelaskan secara spesifik keberadaan Mutiara Roh 5 Elemen. Dia perlahan-lahan membuka rahasia kuno di depannya seperti sebuah gulungan. Mutiara Roh emas diambil oleh seorang kultifator sekte pedang. Itu adalah fondasi sekte pedang yang hancur dan berubah menjadi makam 10 ribu pedang. Itu menjadi tempat suci di hati para kultifator sekte pedang. Karena itu, efek spiritual dari Mutiara Roh 5 Elemen yang menerobos ke dunia menjadi diketahui semua orang. Pada saat ini, sekte 5 Elemen telah jatuh, jadi itu adalah sepotong daging yang bagus. Itu segera dibagi-bagi oleh orang-orang kuat. Mutiara Roh Kayu pertama kali jatuh ke tangan sekte Kualipil dan berubah menjadi kebun tanaman obat spiritual. Setelah sekte Kualipil hancur, dikatakan bahwa Mutiara itu jatuh ke tangan Zilantian, yang merupakan tempat toko utama mereka berada. Itu adalah kebun tanaman obat terbesar di seluruh sembilan provinsi. Mutiara Roh Air dicuri oleh seorang kultifator kuat dari luar negeri dan berubah menjadi dunia air tanpa batas. Mutiara itu menjadi rumah air biru yang masih diwariskan hingga hari ini. Mutiara Roh Bumi hilang dalam kekacauan itu. Tidak seorang pun tahu keberadaannya. Namun, Mutiara Roh Lima Elemen yang terakhir, Mutiara Roh Api, secara diam-diam ditinggalkan di sekte Lima Elemen dan diwariskan kepada orang lain. Sekte Api Berkobar, yang bercokol di pegunungan Pilar Surga, dikatakan sebagai warisan elemen api dari sekte Lima Elemen. Mutiara Roh Api awalnya disimpan di tangan mereka. Namun, puluhan ribu tahun yang lalu, sesuatu terjadi pada satu-satunya Mutiara Roh Lima Elemen yang tersisa. Kali ini, bukan karena seseorang datang untuk mencurinya. Keberadaan Mutiara Roh Api selalu menjadi rahasia terbesar sekte Api Berkobar. Masalahnya adalah Mutiara Roh Api itu sendiri memiliki masalah. Karena jangka waktu yang panjang, dan fakta bahwa Mutiara Roh Api merupakan objek spiritual sejati, ia sebenarnya telah mengembangkan kecerdasan spiritual. Perlu diketahui bahwa Mutiara Roh Lima Elemen tidak dapat dilebur menjadi senjata ajaib. Oleh karena itu, meskipun dapat digunakan setelah pemurnian pengorbanan, kemampuannya untuk mengendalikannya agak lemah. Jika benar-benar dapat memperoleh kebijaksanaan spiritual dan memiliki kecerdasannya sendiri, sulit untuk mengatakan apakah ia masih akan mendengarkan perintah tuannya. Maka dari itu, kultifator sekte Api Berkobar yang saat itu memegang kendali atas artefak ini, mengambil keputusan yang sangat mereka sesali, menghancurkannya. Pada saat itu, satu-satunya kultifator Naschen Sol dari Blazing Fire Sek melakukan gerakan untuk secara paksa melenyapkan kecerdasan spiritual yang lahir di Fire Spirit Parul. Awalnya, jika seorang kultifator Naschen Sol yang melakukan gerakan itu, itu pasti akan berhasil. Namun, mereka masih meremehkan teror objek spiritual ini. Tepat ketika kultifator Naschen Sol berpikir bahwa ia akan berhasil, mutiara roh api tiba-tiba hancur. Tidak hanya menarik kultifator Naschen Sol bersamanya, tetapi juga menyerap semua kekuatan sumber api yang tak terukur dalam radius seribu mil pada saat yang sama, berubah menjadi tanah roh api ini. Topan pilar langit dan hilangnya api bumi semuanya karena ini. Memikirkan gambaran virtual mutiara roh api yang muncul di langit saat pusaran kiroh terbuka, Zhang Fan akhirnya menyadari sesuatu. 209. Siklon pilar surgawi dan hilangnya api bumi semuanya karena ini. Berpikir kembali saat pusaran energi spiritual terbuka dan gambar mutiara merah menyala muncul di langit, Zhang Fan akhirnya menyadari sesuatu. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan tiba-tiba menoleh dan bertanya dengan ragu, Si Ruo, ada satu hal yang belum pernah bisa aku pahami. Kakak senior, silakan bicara. Si Ruo tampaknya mengerti apa yang ingin dia katakan. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum tipis. Si Ruo, mengapa kau bercerita begitu banyak padaku? Itu bukan gayamu yang biasa. Si Ruo selalu dipanggil gadis iblis kecil oleh para kultifator negara kin, tetapi kali ini, dia begitu baik hati. Sejak mereka berada di luar perkemahan hingga sekarang, dia dengan tidak sabar menjelaskan kepada Zhang Fan, sama sekali tidak seperti karakternya yang biasa. Sudah bertahun-tahun berlalu, tapi kakak senior masih sangat berhati-hati. Setelah tertawa terbahak-bahak seperti lonceng, Si Ruo tiba-tiba mendesah dan berkata, Mengapa kamu mengungkit masa lalu saat ini? Mungkinkah? Hati Zhang Fan tergerak, dia kurang lebih mengerti apa yang dipikirkan wanita itu. Kakak senior, Si Ruo ingin meminta bantuanmu. Sebuah bantuan. Zhang Fan seperti orang kesurupan, seakan-akan telah kembali ke masa lalu, di bawah pohon keberuntungan di lembah tanpa kembali, dia telah mengambil kepala nangongyi dari tangan Si Ruo. Saat itu, kata-kata, bagaimana mungkin dia bisa melupakannya? Aku, Zhang Fan, akan melakukan apa yang aku katakan, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku, tapi... Zhang Fan segera menarik dirinya keluar dari ingatannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Makna dibalik kata-katanya adalah jika dia tidak menjelaskannya dengan jelas, dia tidak akan dengan mudah menjadi alat baginya. Kakak senior, tidakkah menurutmu ini aneh? Bai Yi dan Ji Zhiyun sudah pergi? Mengapa aku, Si Ruo, masih harus terlibat dalam kekacauan ini? Adik perempuan ini punya kesulitannya sendiri. Jika kita berdua bisa melewati kebuntuan lima elemen, maka tidak akan terlambat untuk berbicara dengan kakak senior. Si Ruo mendesah pelan, lengannya memeluk lututnya lebih erat, seolah dia merasakan hawa dingin. Mengenai makna lain dibalik kata-katanya, Zhang Fan tidak ingin menyelidikinya. Bagaimanapun, dia secara alami akan mengerti nanti. Jika itu masuk akal, dia secara alami akan membantu. Jika ada maksud lain, dia bukanlah orang mati dan tidak akan dimanfaatkan olehnya. Namun, kebuntuan lima elemen dalam kata-katanya membangkitkan minatnya. Di sekolah kultivasi, status Si Ruo jauh di atasnya, dan dia bahkan memiliki Grandmaster Formasi Inti sebagai gurunya. Informasi yang dapat diaksesnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang kultivator biasa seperti dia, yang mengandalkan usahanya sendiri untuk naik selangkah demi selangkah. Bahkan Paman Beladiri Kang, yang menyusun catatan benda aneh, lebih rendah darinya dalam hal ini. Apa arti kebuntuan lima elemen? Bukankah ini tanah roh api? Memanfaatkan fakta bahwa Si Ruo tampaknya memiliki permintaan padanya, Zhang Fan buru-buru bertanya. Si Ruo tersenyum tipis dan hendak menjawab ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mendongak. Pada saat yang sama, Zhang Fan juga menyadari ada sesuatu yang salah dan menatap ke langit. Dia melihat empat retakan di langit yang muncul entah dari mana. Selain kedalaman retakan, gelombang ki-spiritual lima elemen yang berbeda dari atribut api samar-samar merembes keluar. Di langit berbintang yang dipenuhi dengan energi asal api, energi asal asing dibalik keempat retakan itu bagaikan pilar api dalam kegelapan. Itu sangat menyilaukan dan segera menarik perhatian semua orang. Ini adalah empat jalan buntu lainnya. Jika aku bisa melewatinya dengan lancar, aku tentu akan tiba di tempat terakhir, tanah roh api. Jika kita memang ditakdirkan bertemu di sana, adik perempuan pasti akan menceritakan semuanya kepada senior. Sebelum dia selesai bicara, kakinya yang bagaikan batu giyok itu mengetuk tanah dengan pelan, lalu sesosok tubuh putih nan elok bagaikan bidadari yang tengah menaburkan bunga, melayang perlahan dan melesat ke angkasa. Sebelum mencapai keempat celah itu, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya, sosok si Ruo membuat belokan aneh dan langsung memasuki salah satu celah, menghilang tanpa jejak. Zhang Fan mengerutkan kening dan berdiri di tempat, tetapi dia tidak langsung masuk seperti yang dilakukan si Ruo. Pada saat yang sama ketika keempat retakan itu muncul, dia merasakan daya isap dari atas secara bertahap meningkat. Seolah-olah dia hanya perlu mengetuk tanah dengan ringan dan seluruh tubuhnya akan mengapung ke dalam retakan itu. Selain itu, di dalam keempat retakan itu, jejak samarki spiritual elemen logam, kayu, air, dan tanah merembes keluar. Jejak-jejak itu tidak tetap, tetapi terus berubah. Pada suatu saat, jejak-jejak itu dipenuhi dengan kelembutan air, pada saat berikutnya, jejak-jejak itu dapat dipenuhi dengan ketajaman logam, terus berubah dan bergerak. Sementara Zhang Fan mengamati sebentar, puluhan sosok telah memasuki celah-celah. Bahkan enam Grandmaster formasi inti pun tidak terkecuali. Pada saat ini, dia kurang lebih mengerti apa saja empat jalan buntu yang dibicarakan si Ruo. Kempat retakan itu harus sesuai dengan empat elemen lain dari lima elemen selain elemen api, membentuk apa yang disebut tempat air ekstrim dan logam ekstrim. Tampaknya inilah yang disebut dunia yang lahir dari hancurnya Mutiara Roh. Pada akhirnya, dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan dunia nyata. Itu hanyalah dunia kecil dengan atribut yang berbeda. Setelah sedikit mengerti, Zhang Fan melihat sekeliling dan melihat bahwa di pulau terapung yang sebelumnya ramai, hanya beberapa kultifator yang masih menonton. Yang lainnya sudah lama masuk. Namun, dengan pandangan sekilas, dia mengenali banyak wajah yang dikenalnya. Feng Kuangge. Bayangan mimpi. Mereka juga datang. Tatapan Zhang Fan terfokus dan terus menyapu orang-orang yang tersisa. Di antara mereka ada murid-murid sekolah Sen Siao dengan pedang tajam di punggung mereka, murid-murid sekte 100 obat dengan pakaian hijau dan spatula obat, dan murid-murid sekte setan darah dengan jubah merah darah. Melihat temperamen mereka, mereka semua luar biasa. Pada saat ini, mereka juga melihat ke atas. Ketika mereka melihat Zhang Fan, wajah mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. Makna dibalik ini sudah jelas dengan sendirinya. Melihat ekspresi mereka, hati Zhang Fan menjadi tenang. Dia tersenyum tipis dan tidak menunda lagi. Dengan ketukan ringan kakinya, seluruh tubuhnya melayang ke udara dan langsung memasuki celah itu. Sebelum dia masuk, matanya masih dipenuhi warna putih kemasan. Tepat saat pikiran tentang tempat logam ekstrim muncul di benaknya, pemandangan di depan matanya berubah lagi. Cahaya biru tua bersinar, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia telah tenggelam di dalamnya. Titik. Di perairan yang tak terbatas, udara dipenuhi dengan bau air laut yang asin. Jika melihat ke atas, air laut berwarna biru tua yang tak berujung. Itu adalah domen air absolut. Setelah Zhang Fan diteleportasi ke sini, dia tidak bergerak maju secara membabi buta. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan melepaskan indera ilahinya, menyapu semua yang ada di depannya. Sekilas, lautan tak terbatas ini tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah dilihatnya di dunia kultivasi di luar negeri. Namun, setelah diamati lebih dekat, ia langsung dapat melihat perbedaannya. Tidak ada pulau atau karang, jadi tidak ada suara ombak yang menghantam karang. Tidak ada burung camar atau burung petrel, jadi wajar saja, tidak ada teriakan yang melawan angin dan hujan. Seluruh lautan sunyi senyap, tepat ketika Zhang Fan mengira itu hanyalah laut mati, dia melihat banyak sekali ikan emas berenang di bawah permukaan laut yang tenang. Mereka tersebar rapat di seluruh tempat. Ukurannya hanya seukuran jari, tetapi jumlahnya sangat banyak. Seolah-olah ada lapisan emas yang diwarnai di bawah warna biru tua. Noda emas ini tampak tenang, seperti ikan kecil yang tidak berbahaya. Namun, bagaimana mungkin Zhang Fan berani ceroboh ketika mereka muncul di tempat seperti itu? Setelah melihat jumlah mereka yang besar, dia bahkan lebih waspada di dalam hatinya. Kecuali itu benar-benar pilihan terakhir, dia sama sekali tidak bisa masuk. Jika ikan emas kecil ini memiliki daya rusak yang cukup, ia tidak akan bisa menghindarinya di air laut. Jika ia dikelilingi oleh mereka, ia mungkin akan mati. Selain mereka, daerah yang jauh juga tidak tenang. Di tempat Zhang Fan berada, hanya ada angin sepoi-sepoi dan gerimis. Tetesan air hujan yang seperti rambut mengenai wajahnya. Lembut dan lembut, seolah-olah dia tidak merasakannya. Bahkan ketika jatuh di permukaan laut, itu hanya menimbulkan riak-riak kecil dan dengan cepat menghilang. Namun, situasi ini hanya berlangsung dalam jarak sekitar 100 kaki. Di luar 100 kaki, tampak ada lapisan penghalang. Penghalang itu kabur dan tidak jelas. Dia hanya bisa merasakan gemuruh dan suara turbulensi yang terus-menerus. Tampaknya sama sekali tidak tenang. Berdiri di tempatnya, dia merenung sejenak. Akhirnya, Zhang Fan tidak ragu lagi. Tubuhnya bergerak dan langsung berubah menjadi aliran cahaya merah menyala. Dia terbang mendekati permukaan laut dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemana pun ia lewat, tekanan angin yang kuat memecah permukaan air, mengaduk bui-bui putih yang lama tak kunjung hilang. Bui-bui itu seperti ekor naga yang bergoyang-goyang di permukaan laut. Samar-samar, tampak bintik-bintik cahaya kemasan muncul di tempat ombak menghantam. Seolah-olah ikan emas di bawahnya juga terkejut dan melayang ke permukaan air. Kecepatan Zhang Fan begitu cepat sehingga dia bahkan tidak sempat melihatnya dengan jelas. Aliran cahaya itu sudah jauh, langsung menyerbu penghalang yang berjarak seratus kaki. Saat melewati penghalang itu, ia seperti menundukkan kepalanya ke dalam air. Rasa dingin yang lembut menyelimutinya, dan segera setelah itu, tekanan yang mencengangkan tiba-tiba muncul. Di depannya, dunia seakan berubah. Di langit, awan-awan tebal, guntur dan kilat tak henti-hentinya. Dari waktu ke waktu, pilar-pilar petir besar menyambar, meledak di permukaan laut, menyebarkan kemegahan ungu seperti riak-riak. Angin, tanpa alasan apapun, menggulung puluhan ribu gelombang, setiap gelombang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Seolah-olah di bawah laut yang tenang, ada gempa bumi dan letusan gunung berapi. Keadaan yang ganas dan dahsyat itu tidak diragukan lagi terungkap. Hujan deras turun dengan deras. Gayanya benar-benar berbeda dari angin sepoi-sepoi dan gerimis sebelumnya. Tetesan air hujan setebal jari itu seperti air terjun yang turun dari langit. Seolah-olah ada tirai tebal yang tak terhitung jumlahnya tergantung, menutupi semuanya dengan kabut abu-abu. Sejauh mata memandang, orang hanya bisa melihat tiga atau dua kaki. Angin menderu, ombak mengamuk, dan seluruh dunia seakan-akan runtuh. Aliran cahaya yang telah berubah menjadi tubuh Zhang Fan, tetapi tepat saat dia melewati tirai, dia berhenti ragu-ragu. Dia bergerak melewati kilat dan guntur, menerobos ombak besar seperti dinding, terkadang menghindari ikan yang lincah, terkadang menerobos naga yang ganas, dan langsung menyerbu ke satu arah. Pada saat ini, Zhang Fan telah mencapai pemahaman. Apa yang disebut domain air ekstrim ini seperti rumah jagal yang merenggut nyawa, dan itu juga merupakan jenis ujian. Hanya dengan mencapai ujungnya seseorang dapat memasuki tempat berikutnya. Setelah keempat baris itu rampung, dia akhirnya memasuki dunia yang terbentuk setelah mutiara roh api dan monster tua tahap jiwa baru lahir terdiam, negeri roh api. Apa yang harus dilakukannya sekarang adalah menerobos semua rintangan dan mencapai ujung wilayah air absolut ini. Bagaimana cuaca buruk bisa memengaruhi seorang kultifator seperti dia? Cuaca buruk hanya sedikit memperlambat kecepatannya. Setelah terbang terus-menerus selama lebih dari satu jam, seolah-olah dia telah melewati penghalang lagi, dan pemandangan di depannya berubah drastis lagi. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada ombak besar, dan hanya ada sedikit guntur. Yang ada hanya perasaan tenang dan penuh keberuntungan, seperti angin pantai musim panas. Memasuki pemandangan seperti itu, Zhang Fan tidak sempat menikmati keindahan ketenangan setelah pertempuran sengit. Begitu memasukinya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi berat, seolah-olah ada tangan raksasa yang ingin menariknya ke laut. Bahaya datang tanpa terasa. 210. Bahaya telah datang tanpa terasa. Pada saat yang sama Zhang Fan merasa tubuhnya menjadi berat, dia bahkan tidak memikirkannya. Dengan teriakan pelan, api di sekujur tubuhnya membumbung tinggi ke langit, dan sarang burung gagak itu langsung terbang keluar dan mendarat di bawah kakinya. Seperti rumput liar di tengah badai, dia akhirnya stabil setelah beberapa saat gemetar. Dia hanya menghela napas lega. Tiba-tiba, hatinya tergerak, dan dia mengangkat matanya untuk melihat ke suatu tempat yang berjarak ratusan kaki. Hampir pada saat yang sama dengan Zhang Fan, seseorang juga keluar dari film Tirai Air. Bedanya, reaksi dan cara orang ini sekarang tidak sebaik Zhang Fan. Dia hanya sempat menjerit, lalu jatuh ke laut. Tepat pada saat ini, Zhang Fan menstabilkan tubuhnya. Dia menoleh dan melihat pemandangan yang mengerikan. Bagaikan lalat yang mencium bau darah, hamparan ikan emas yang lebat langsung melayang dari dasar laut dan menutupi seluruh tubuh orang tersebut tanpa celah sedikitpun. Jika dilihat dari langit, ia hanya tampak seperti bola emas yang sangat indah dan menawan. Apa yang tersembunyi di balik keindahan ini jelas terlihat. Dalam waktu kurang dari tiga detik, ikan emas itu tiba-tiba menyebar, berputar-putar, dan tenggelam kembali ke dasar laut, seperti bubuk putih yang mengambang di permukaan laut. Sangat cepat. Zhang Fan diam-diam terkejut. Dalam waktu sesingkat itu, seorang kultifator tidak hanya jatuh tanpa perlawanan, tetapi juga menelan daging dan tulangnya, hanya menyisakan sedikit serpihan. Gigi semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan ikan ganas biasa. Melihat kengerian ikan emas ini, Zhang Fan tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia telah memperhatikan keanehan mereka sebelumnya dan tidak berani ceroboh. Jika tidak, jika dia ceroboh dan jatuh ke dalam pengepungan, tidak peduli seberapa kuat caranya, dia takut akan kehilangan lapisan kulitnya. Karena di dalam air sangat berbahaya, bagaimana mungkin ia bisa tenang di udara? Zhang Fan waspada, tetapi ia tidak ragu untuk mempercepat lajunya dan terbang ke kejauhan. Pada saat ini, tekanan pada tubuhnya masih ada, tetapi sudah kehilangan unsur kejutannya. Tekanan itu hanya bisa memperlambatnya sedikit, tetapi tidak bisa benar-benar memengaruhi gerakannya. Setelah terbang maju sekitar 10 menit, sebuah titik hitam tiba-tiba muncul di depan Zhang Fan. Saat ia bergerak maju, titik hitam itu menjadi semakin besar, secara bertahap memperlihatkan garis besar sebuah pulau. Mengapa ada pulau di domain air absolut? Zhang Fan berhenti di udara, merasa curiga. Sepanjang perjalanan, dia kurang lebih memperoleh sedikit pemahaman tentang wilayah air absolut. Jika dia ingin melewati badan air untuk mencapai sisi lainnya, maka hanya ada dua jalan. Satu di langit, dan yang lainnya di lautan. Di laut, ia harus berhadapan dengan ikan emas yang jumlahnya hampir tak terbatas. Kecuali ia memiliki metode khusus berupa kekuatan sihir atribut air, hampir mustahil baginya untuk berlari di dalam air. Pilihan kedua adalah mengambil jalur langit. Setelah itu, pasti akan ada bahaya di langit yang menunggu mereka. Lalu apa arti pulau ini? Apakah kamu ingin aku mengistirahatkan kakiku? Perlu diketahui bahwa dunia ini terbentuk setelah mutiara roh api hancur, dan domain air absolut adalah tempat ujiannya. Seharusnya tidak ada hal yang tidak berguna. Sambil berpikir, Zhang Fan terus melangkah maju. Tanpa disadari, dia sudah berada di langit di atas pulau itu. Jika dilihat dari atas, pulau itu tidak terlalu besar, dan bentuknya oval dengan keliling beberapa ratus meter. Yang aneh adalah ada empat tebing yang tersebar secara simetris pada garis luar oval itu, dan tampak agak disengaja dan tidak alami. Sebelum dia bisa melihat lebih dekat, suara udara yang pecah menarik perhatiannya. Dari orang malang yang meninggal di perut ikan, Zhang Fan tahu bahwa dia bukan satu-satunya orang di sini. Hanya saja lautnya tak terbatas dan tidak mudah untuk menemuinya. Tidak mengherankan bertemu dengan orang lain saat ini. Selama orang itu bukan Grandmaster Formasi Inti, dia tidak takut pada siapapun. Namun, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dipenuhi dengan keseriusan. Suara ini bukan hanya satu. Di baliknya, suara-suara tajam yang tak terhitung jumlahnya bersiul, seolah-olah akan menenggelamkan seluruh dunia. Setelah beberapa saat, sumber suara juga muncul di depan Zhang Fan. Di depannya ada seorang pria parubaya yang melesat di udara dengan artefak seperti pedang. Saat ia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, ia berbalik untuk melihat. Wajahnya berkerut ketakutan, dan meskipun ia begitu jauh, itu masih terlihat jelas. Di belakangnya, awan hitam besar menutupi langit dan menekannya. Jaraknya kurang dari 10 kaki darinya dan dia akan tenggelam. Jika dia tenggelam oleh awan hitam, mudah dibayangkan apa yang akan terjadi. Pria parubaya itu menjerit, dan sedikit darah tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kecepatannya langsung meningkat, dan dia nyaris lolos dari jangkauan awan hitam itu. Melihatnya seperti ini, jelas bahwa dia menggunakan semacam teknik rahasia untuk menyelamatkan nyawa. Teknik rahasia semacam ini tentu saja tidak akan bertahan lama. Wajah pria parubaya itu tidak menunjukkan sedikitpun kegembiraan. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menunjukkan ekspresi putus asa. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok Zhang Fan melayang di atas pulau. Mata lelaki setengah baya itu berkilat terkejut, lalu dia berteriak keras, rekan taois, selamatkan aku. Sambil berteriak, kecepatannya tidak berkurang, dan dia segera mendekat. Zhang Fan tidak mengomentari teriakan minta tolongnya, tetapi hanya menatap ke tempat di belakangnya. Di sana, awan hitam besar itu pun menampakkan bentuk spesifiknya, namun ia dibentuk oleh burung-burung hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya seukuran bayi. Sekilas, burung-burung aneh ini bukanlah burung yang baik. Mereka memiliki tubuh seperti burung gagak dan cakar seperti burung elang. Itu bukan apa-apa. Yang paling mengerikan adalah kepala mereka, yang bukan kepala burung. Kepala mereka samar-samar terlihat seperti kepala manusia. Mereka dikelilingi oleh gas hitam, seolah-olah mereka baru saja keluar dari neraka. Ketika mereka terbang, mereka tidak mengandalkan kedua sayap mereka. Sebaliknya, gas hitam terus-menerus meledak di belakang mereka, seperti dorongan. Setiap kali gas hitam meledak, tubuh burung itu akan terdorong dalam jarak yang jauh. Cara terbang yang aneh ini tercermin pada seluruh kawanan burung, yang memperlihatkan keanehan yang berbeda. Awan hitam besar itu ditumpuk lapis demi lapis. Saat terakhir berada di belakang, saat berikutnya akan muncul di depan, ditumpuk satu demi satu, dan kecepatannya sangat cepat. Semakin dekat, Zhang Fan dapat melihat dengan jelas bahwa setiap burung aneh itu memiliki ekspresi seperti manusia di wajah mereka. Ada yang serakah, ada yang menyesal, ada yang takut, dan ada yang terkejut. Di balik ekspresi-ekspresi yang kontras ini, ada suasana yang bahkan lebih mengerikan dan menakutkan. Teknik rahasia pria paru baya itu perlahan tak dapat bertahan. Jarak antara dirinya dan burung-burung aneh itu semakin dekat. Seolah-olah makanan itu berada tepat di samping mulut mereka. Sekelompok burung aneh itu tiba-tiba membuka mulut mereka seperti manusia dan mengeluarkan teriakan aneh yang terdengar seperti ratapan sedih. Mendengarkan suara itu, tampaknya dipenuhi dengan kesedihan yang tak berujung, menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Zhang Fan merasakan hal ini ketika dia masih jauh, apalagi pria paru baya yang ada di dekatnya. Dia melihat kengerian di wajahnya menjadi semakin intens, dan dia terbang langsung ke arah Zhang Fan. Saat dia terbang, pria paru baya itu berteriak. Saudaraku, selamatkan aku. Aku adalah murid sekolah Sen Siao, aku pasti akan membalas budimu dengan murah hati. Zhang Fan tersenyum, seorang murid sekolah Sen Siao meminta bantuanku, orang ini tampaknya sangat ketakutan. Tepat saat dia hendak berbicara, matanya tiba-tiba fokus lagi. Dia melihat pria paru baya itu semakin dekat dan dekat, dan dia terus berteriak, tetapi matanya berkedip-kedip, terus-menerus melirik pulau di bawahnya. Sepertinya dia tidak bodoh, dia terlalu pintar. Sudut mulut Zhang Fan melengkung menyeringai. Dia bukan lagi seorang pemula, jika dia begitu mudah ditipu, dia tidak akan hidup sampai hari ini. Dalam hatinya, rencana pria paru baya itu sejelas cermin, tetapi tubuhnya tidak bergerak, seolah-olah dia tidak menyadarinya, dan membiarkan pria paru baya itu mendekat. Saat sudah tidak jauh dari Zhang Fan, tiba-tiba tatapan mata lelaki setengah baya itu terlihat puas, ia pun berteriak, terima kasih, kakak. Aku pergi dulu. Tubuhnya yang sedang mendekat dengan kecepatan yang amat tinggi itu tiba-tiba terjatuh, seakan-akan ada sebuah tangan besar tak terlihat yang tiba-tiba menariknya ke bawah, dan seketika itu pula ia terjatuh bagai sebuah meteor menghantam pulau yang ada di bawah kakinya. Ada gaya tarik yang tak terlihat di area laut ini, dan dengan tambahan kejatuhannya yang disengaja, kecepatan jatuhnya sangat cepat, jauh melebihi kecepatan terbangnya. Dalam sekejap, ada jarak tertentu antara dia dan burung aneh di belakangnya. Awalnya, hal ini tidak berguna, burung aneh itu secara alami mengikutinya dari dekat, dan dia tetap tidak bisa melarikan diri. Namun, dengan Zhang Fan di depannya, itu berbeda. Dengan orang lain yang menariknya, burung aneh itu tidak akan mengejarnya begitu dekat. Meskipun pikirannya indah, Zhang Fan tidak mudah dihadapi. Setelah bertahun-tahun melihat hal-hal berbahaya, bagaimana mungkin dia tidak siap? Dia hanya mencibir, dan tangan kanannya tiba-tiba menekan ke bawah. Ledakan, disertai suara keras, tiba-tiba sebuah telapak tangan raksasa yang tembus pandang menghantam permukaan laut, menimbulkan gelombang besar, bagaikan mata air yang menyembur deras, dan menghanyutkan tubuh lelaki parubaya yang terjatuh itu. Ah! Ekspresi puas di wajah pria parubaya itu tiba-tiba menghilang, dan yang menggantikannya adalah keterkejutan yang tak berujung. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa pihak lain mungkin sudah siap, kalau tidak, bagaimana dia bisa bereaksi begitu cepat? Gelombang seperti itu tentu saja bukan serangan baginya, tetapi saat ini, itu lebih mematikan daripada serangan apapun. Tepat pada saat ia terhenti oleh ombak, ia melihat cahaya merah menyala melintas di depannya, seperti meteor yang jatuh ke tanah dan menghantam pulau itu. Segera setelah itu, cahaya merah menyala, dan napasnya benar-benar hilang. Tidak! Situasinya tidak jauh dari yang ia duga. Begitu pula, satu orang tetap ditempat sebagai umpan, dan yang lainnya bersembunyi di pulau. Namun, ia tidak menyangka bahwa yang menjadi umpan itu sebenarnya adalah dirinya. Awan hitam pekat langsung menutupinya, dan burung-burung aneh yang tak terhitung jumlahnya membungkusnya seperti bola tinta. Ceritan kesakitan terdengar tanpa henti. Di pulau di bawah, di tengah semak belukar yang lebat, Zhang Fan menginjak sarang burung gagak untuk mengisolasi napasnya, dan menatap situasi menyedihkan yang dialami pria paru baya di langit. Awalnya, jika dia tidak merasa jijik, mungkin Zhang Fan benar-benar akan membantunya, dan pada saat yang sama, memahami kekuatan burung-burung aneh ini, dan apa yang istimewa dari mereka. Namun karena dia tidak punya niat baik, maka maaf saja. Sekarang dia bisa mengamati dengan jelas, dan itu sudah cukup untuk memperoleh informasi yang cukup. Di atas pulau, teriakan pria paru baya itu berangsur-angsur menghilang. Tepat ketika Zhang Fan berpikir bahwa dia akan menjadi seperti kultifator muda sebelumnya, bahkan tulang-tulangnya tidak akan utuh, dia melihat sesuatu seperti karung rusak jatuh dari langit. Bang! Ia menghantam batu besar tak jauh darinya. Darah langsung berceceran dan membasahi tanah di dekatnya. Ini! Wajah Zhang Fan tiba-tiba menjadi serius, lalu dia menatap burung-burung aneh di langit dengan serius. Terima kasih telah menonton!